...permasalahan Anda, permasalahan di bidang bisnis Anda. Dan tentunya tidak hanya informasi yang kita berikan, tapi juga ada serangkaian hadiah yang bisa Anda dapatkan. Tentunya kita akan berbagi saldo OVO untuk Anda yang hari ini sudah hadir, dan juga masih ada door price berupa Air Buds dan juga ada Air Purifier untuk kalian. Jadi pastikan untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan jangan ke mana-mana. Stay tune terus bersama kami di webinar hari ini. Dan tentunya kita sebelum memulai, kita juga akan sama-sama menyaksikan persembahan video dari SinexBetro.id Indonesia dan juga Lenovo. Bapak, Ibu, selamat menyaksikan. Sinex Metodata Indonesia telah mencatatkan diri sebagai pemain penting dan terbesar dalam distribusi produk dan solusi teknologi informasi komunikasi lebih dari 4 dekade. Peran tersebut semakin kuat setelah pada 26 September 2011 dilakukan joint venture dengan Sinex Teknologi Internasional Corp. yang berbasis di Taiwan. Sehingga portfolio produk dan jangkaun wilayah pelayanan Sinex Metodata Indonesia bertumbuh dengan cepat dan kualitas layanan pun semakin terpercaya. Lengkap dengan infrastruktur bisnis yang dapat diandalkan. Semua itu menjadikan Sinex Metodata Indonesia sebagai perusahaan distributor produk dan solusi teknologi informasi komunikasi terbesar di Indonesia dan berkelas dunia. Kehadiran Sinex Metodata Indonesia telah menunjukkan hasil yang sangat mengubirakan. Dengan dilandasi oleh 3 nilai penting yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Kami berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan ini menjadi perusahaan distribusi produk dan solusi teknologi informasi yang berkelas dunia di Indonesia. Namun demikian penghargaan yang paling besar yang kami miliki ialah kepercayaan dari para prinsipal dan mitra usaha kami. Bersama-sama dengan mereka, kami tumbuh bersama-sama menjalin kemitraan yang luar biasa menjadi perusahaan yang kompetitif di Indonesia. Saat ini kami dapat mewujudkan salah satu visi kami membangun kemandirian dalam pengelolaan logistik. Sehingga kami dapat menunjukkan kepada stakeholder bahwa kami sudah memiliki kompetensi utama dalam bisnis kami untuk mendukung mitra usaha dalam delivery barang yang lebih efisien. Dengan jangkauan pasar yang luas di Indonesia, SMI dapat menyediakan jasa bagi para prinsipal untuk masarkan produknya. Dan ikut menikmati potensi pasar yang begitu besar di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terbesar dan terpercaya dengan kredibilitas perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kami terus berenovasi dan menerapkan sistem yang muhtahir dengan memiliki jaringan terluas di 20 kota dan melayani lebih dari 150 kota di seluruh Indonesia. Portofolio lebih dari 70 vendor teknologi kelas dunia. Serta jaringan distribusi di lebih dari 4.500 mitra bisnis di Indonesia. Sebagai perusahaan distribusi terkemuka, SINEX Metrodata Indonesia menyediakan berbagai kemudahan bagi mitra bisnis dalam melengkapi kebutuhannya. Kami menyediakan beragam solusi dan produk, teknologi informasi komunikasi terlengkap dan berkelas dunia, didukung dengan tenaga profesional dan bersertifikat. Logistik merupakan salah satu core bisnis SINEX Metrodata Indonesia sebagai distributor. Untuk itu, SINEX memperkuat pengelolaan logistik dengan warehouse management system yang dapat diandalkan, canggih serta mengadopsi sistem komputerisasi terkini dan juga menerapkan solusi transport management system guna mendukung proses pengiriman. Bisnis semakin berkembang, portofolio juga semakin bervariasi. Tidak hanya perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kami juga memasarkan produk elektronik lainnya. Dimikian juga dengan ragam solusi yang kami miliki, antara lain IT infrastructure, cloud, software, dan internet of things. SINEX Metrodata Indonesia adalah mitra bisnis terpercaya yang maju dan berkembang bersama Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! LENOVO Platforms have ranked number one for an impressive six years in a row. The whole idea is to allow your infrastructure to disappear into the background, simplify your workload, and free uptime and resources. So you can focus on more important things. You can even optimize your workload with our versatile portfolio, including a range of processor drive and GPU options. Overall, you don't have to worry about a thing. Thanks to the seamless end-to-end experience offered by Lenovo Think Agile Advantage. Go ahead, contact your Lenovo account representative to learn more. SINEX Metrodata Indonesia 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 lalu ada Galaxy Buds dan juga ada air purifier untuk Anda. Dan itu pastinya hari ini kita akan diisi oleh informasi-informasi yang luar biasa dari Lenovo dan juga Nutanix. Dan kita bisa diskusi, bisa saling tanya-jawab, Bapak Ibu silahkan menggunakan column chat untuk kita saling berkomunikasi ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon sama rangkaian acara untuk mikrofon dan juga kamera dinonaktifkan. Kita akan komunikasi, kita akan diskusi melalui kolom chat ya. Baik, nah disini sudah ada beberapa chat. Terima kasih ada Ibu Nia dari Supertech Bandung, thank you. Lalu ada Pak Indra Jaya dari ORIX Jakarta. Ada Pak Rahandika dari Bintaro, baik. Mana lagi nih? Baru tiga komentarnya ya. Disini kurang lebih ada 40 peserta mudah-mudahan semuanya masih on terus. Masih di depan gadget dan pastinya semangat dalam mengikuti sesi hari ini ya. Terima kasih. Lalu ada Pak Cun Leng dari Cipta Dana Jakarta. Thank you. Baik, saya masih akan menantikan komentar-komentar Anda ya. Tapi sambil menunggu Anda mengetikan komentar, pastinya kita mau memulai acara hari ini. Di mana acara hari ini kita akan dibuka atau mendengarkan terlebih dahulu kata pembuka yang akan dibawakan oleh Pak Anton selaku produk spesialis dari ICT. Langsung saja kalau begitu saya serahkan kepada Pak Anton. Oke, terima kasih atas waktunya diberikan oleh Ibu Yepika. Selamat siang semuanya dari Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join webinar kami dengan topiknya Building New Modernized Infrastructure in Digital Transformation Era. Ya, mungkin kita tahu semua dengan kondisi saat pandemi ini, tingkat mobilitas menjadi tinggi dan banyak perubahan aktivitas biasa yang kita lakukan sehari-hari. Oleh sebab itu banyak terjadi perubahan yang salah satunya adalah pekembangan teknologi. Sebelum melanjut sesi berikutnya, mungkin saya akan coba, akan sharing terkait dengan company profile dari sisi PT. Infrakom teknologi, agar ke depan kita juga bisa menjaga engagement atau hubungan dan memberikan solusi yang sesuai dengan Bapak dan Ibu diperlukan. Oke, dari sisi company profile ICT, visinya misi kita adalah solusi on and beyond itu membantu customer-customer yang ada untuk memberikan solusi dan service yang terbaik dan ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini partnership-nya kita, yaitu ada dari sisi infrastruktur kita punya Lenovo, HP, Dell, terus dari sisi software database kita punya Oracle terus untuk di sisi solusi virtual kita punya VMware dan maupun solusi untuk hyperconverse untuk solusi hyperconverse yang kita punya, Nutanix, dan lain-lain. Next. Nah, kita juga punya afiliasi atau sisi company kami, itu juga bisa kasih solusi di sisi aplikasi atau untuk yang chatbot, itu ada di drop-ins untuk unscrabble data, kita punya unscrabble. Terima kasih untuk waktunya, saya kembali lagi ke MC-nya, Bu Yafika. Iya, baik. Terima kasih Pak Anton atas kata pembuka, kata sambutannya ya. Beliau merupakan produk spesialis dari ICT dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Sinex Metodata Indonesia dan kita sudah terhubung juga dengan Ibu Vanessa Pranata, Salku Produk Marketing Manager Lenovo DCG dari Sinex Metodata Indonesia. Silahkan Ibu Vanessa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Vanessa, selaku Produk Manager Lenovo DCG dari PT Sinex Metodata Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah join dalam event webinar siang ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim ICT, Prinsipal Lenovo DCG, Prinsipal Nutanix untuk berjalannya webinar siang ini. Mungkin sedikit saya share sedikit tentang SME itu apa atau Sinex Metodata Indonesia. SME merupakan salah satu distributor IT terbesar di Indonesia dan sebagai distributor, SME mendistribusikan berbagai produk teknologi kepada agen, dealer, ataupun reseller dalam jumlah besar maupun kecil melalui tujuh pusat distribusi kami yang tersebar di Indonesia. Yaitu ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Mungkin itu sedikit gambaran tentang PT Sinex Metodata Indonesia. Jadi untuk webinar kali ini pun kita akan membahas kolaborasi Lenovo dan Nutanix. Dan mungkin akan lebih dalam membahas mengenai Think Agile HX yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi infrastruktur bagi Bapak Ibu sekalian di masa pandemi dan di digital era kali ini. Silahkan mengikuti acara ini dan selamat mengikuti, selamat siang. Terima kasih saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Vanessa Pranata atas kata sambutannya ya dan pastinya kedua company ini dari Sinex Metodata Indonesia dan juga PT Infracom Technology akan memberikan informasi-informasi sekali lagi terkait produk-produk unggulan yakni Lenovo dan juga Nutanix. Dan tentunya sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh gunakan webinar ini sebagai wadah ya untuk Bapak Ibu bisa mencari solusi, bisa berdiskusi secara langsung dengan pakar-pakarnya. Untuk itu Anda saya persilakan kalau ada pertanyaan bisa ketikkan di kolom chat dan nanti di akhir sesi presentasi kita pastinya akan membahas satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Langsung saja kalau gitu yang pertama kita akan mendengarkan mengenai Lenovo. Di sini kita sudah kehadiran ada Bapak Yustinus Alvando, saku produk tim Lenovo Hyperconverge dari Sinex Metodata Indonesia yang akan menjelaskan mengenai Lenovo Think Agile. Langsung saja kalau gitu silakan Pak Yustinus Alvando. Halo selamat siang, thank you buat Bu Yustinus Alvando sudah menempatkan. Halo semua yang hadir di sini, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar Infracom Teknologi bersama kami Sinex Metodata dan Lenovo serta Nutanix. Mungkin tadi kalau Bapak Ibu sudah lihat di awal, kita ada video sedikit tentang Lenovo Think Agile HX. Nah mungkin itu ada pengantar kita untuk kenapa sih kita mau ngambil temanya sekarang juga temanya yang kita tekankan di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ada Digital Transformation Era. Nah itu nanti coba saya jelaskan kenapa kita sih sekarang mau ngambil tema Digital Transformation. Mungkin coba saya siap dulu screennya sebentar. Sudah kelihatan? Iya sudah Pak. Oke. Jadi yang saya mau bawa sih sebenarnya sama, kurang lebih kita go through Digital Transformation Era with Lenovo dan Nutanix. Mungkin saya jelasin dulu sedikit di awal kenapa Lenovo ini dari mana sih berdirinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya akan share sedikit tentang perjalanan Lenovo di CG. Mungkin kalau kita tahu dulu Lenovo itu cuma taunya kita jualan PCG, kita jualan cuma PC, notebook. Nggak ada tuh yang main data center, server, storage, dan networking. Nah sekarang di 2014 kita mengakusisi IBM. Jadi kalau misalnya ditanya Bapak Ibu, saya Lenovo ini udah berdiri sejak kapan sih gitu? Kita berdirinya itu sebenarnya udah lama. Kita mengakusisi IBM. Mungkin IBM yang Bapak Ibu tahu dulu kita namanya System X. Nah sekarang kita udah punya branding sendiri dari sisi Lenovo. Kita namanya Think System. Jadi 2014 ini kita mengakusisi IBM, jadi Bapak Ibu nggak perlu worry kalau misalnya tanya Lenovo ini kan pemain baru, kasarnya seperti itu. Sebenarnya nggak, kita udah lama, kita udah sama IBM juga. Sebenarnya kita branding awalnya sama IBM, kemudian IBM tuh lepas dari X86-nya. Jadi sekarang Lenovo mengakusisi 2014 sampai sekarang berkembang zaman. Kita punya nama branding sendiri yang kayak saya sebut. Mungkin tadi kalau di awal di video Bapak Ibu ada lihat Think Agile, nah ini adalah salah satu branding dari Lenovo. Kita 2017 kita punya branding sendiri namanya Think Agile sama Think System. Mungkin sekilas kalau Think Agile ini kita lebih ke solusi, Agile, Agility. Jadi kita semua adalah solusi yang kita akan bawa dalam sisi Lenovo. Nah cuman kalau di Think System kita masuk ke dalam server, seperti yang server, storage lebih ke konvensional. Kalau mungkin Bapak Ibu taunya lebih 3-tier infrastructure. Jadi semua ada di server, storage, networking, semua di Think System. Tapi kalau kita udah ngomongnya software defense infrastructure, kita masuknya ke Think Agile. Mungkin ini perjalanan singkat Lenovo. Jadi kalau misalnya ke depan nanti Bapak Ibu ada mau tanya Lenovo sih dari kapan? Terus awalnya itu gimana sih bisa Lenovo main di server, storage? Nah ini perjalanan awal kita, kita bareng IBM. Nah mungkin saya lanjut aja. Saya punya video sedikit untuk pengantar kita masuk ke digital transformation era. Nah ini perjalanan awal kita. Soangan ke inka-ikan Leo. Nampakan ke dalam pengantar kita ibu. Seiring황 Bogas. Nah ini perjalanan awal. Terima kasih. selamat menikmati 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 atau ke 3-tier infrastructure. Kalau kita berlanjut ke era digital, sekarang kita kenalnya ada dua. Ada namanya hyper-conference infrastructure sama ada namanya cloud. Ada yang on-prem, ada yang off-prem. Mungkin dua kiri sama dua kanan bedanya apa sih? Kalau dua kiri ini kita nggak ngomong software. Kita ngomongnya secara hardware. Tapi kalau kita ngomong dua kanan, kita akan ngomong secara software-defined infrastructure. Jadi semua hardware yang kita beli itu akan terinject dengan adanya software. Kalau Bapak Ibu lihat ada namanya hyper-conference infrastructure, dia akan ngilangin dari sisi storage. Jadi compute sama storage itu akan digabung jadi satu bundling. Otomatis dari sisi pemakaian listrik sudah pasti berkurang. Panas yang dihasilkan sudah pasti berkurang. Terus pemakaian rak itu juga pasti lebih sedikit. Jadi begitu juga sama untuk manajemen dari sisi engineer juga pasti lebih gampang untuk dimanage. Nah, ini semua yang kita akan tekankan dari sisi efisiensi kita untuk di era digital dari sisi data center. Jadi kalau Bapak Ibu ada tanya, berbedanya apa sih antara dua kiri sama dua kanan? Balik lagi, kalau dua kanan kita udah ngomong ke software. Dia akan terinject dalam satu bundling antara hardware dan software. Terus, sebenarnya Lenovo ini kita akan ngomong dari sisi think agile sendiri itu pun ada banyak sebenarnya. Ada kita kerjasama sama beberapa software besar seperti Nutanix, VMware, Microsoft. Dari sini sebenarnya kalau kita ditanya, kita suka majuinnya yang mana sih? Sebenarnya kita suka majuin adalah si Nutanix. Kenapa kita akan majuin Nutanix? Pertama, dari sisi Nutanix itu, kalau kita udah ngomong Gartner Leader, Nutanix untuk Gartner Leader dia ada nomor satu untuk Quadrant. Nah, jadi dari sisi flexibility juga Nutanix lebih fleksibel dibanding tiga brand yang lain, dua brand yang lain, seperti VMware sama Microsoft. Kenapa lebih fleksibel? Kenapa lebih simple? Satu dari sisi Nutanix, kalau kita udah ngomongin hyperconverge, kita pasti akan ngomongin hypervisor, hypervisor untuk ngejalanin VM-VM-nya. Nah, dari sisi Nutanix sendiri ini, mereka bisa ngejalanin hypervisor, ESXi, bawaan VMware bisa, ngejalanin Microsoft, bawaan Hyper-V juga bisa. Atau dari sisi user, mau bawa Nutanix sendiri yang punya hypervisor sendiri, Acropolis, AAV, itu juga bisa. Jadi, lebih fleksibel beda sama VMware atau Microsoft. Misalnya kalau VMware, mereka cuma bisa bawa, ya kalau misalnya hypervisor di ESXi, yaudah mereka harus berdiri sendiri ke ESXi. Nggak bisa ntar misalnya mau digabung ke Nutanix atau mau ke Hyper-V, mereka nggak bisa. Begitu juga ke Microsoft. Misalnya Microsoft Hyper-V, hypervisor-nya mau digabung ke AHV atau mau digabung ke ESXi, itu nggak bisa. Sedangkan kalau Nutanix, dia lebih fleksibel. Jadi, kalau misalnya user, misalnya mau pakai Nutanix, tapi di atasnya mau pakai VMware atau mau pakai Microsoft Hyper-V, Nutanix bisa. Jadi, itu mungkin salah satu keunggulan Nutanix, kenapa kita suka majunya ke Nutanix lebih dulu, ya karena itu lebih fleksibel, terus untuk digartner mereka nomor satu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah salah satu contoh video tentang Hyper-V, Hyper-Converse sisi Nutanix itu. combining storage, networking, compute, dan virtualization into one solution. Nutanix aggregates the storage from each node of an HCI cluster, creating a fully distributed storage fabric that protects your business-critical data while providing enterprise-class capabilities like deduplication and compression, snapshots in cloning, data encryption, and more. So now, IT teams no longer have to manage complex and costly storage arrays from EMC, NetApp, and others. And because AOS runs all enterprise applications, you never have to hop between management consoles. Unlike competing HCI solutions that lock you into proprietary technology, AOS supports all popular hypervisors, including AHV, our built-in hypervisor for added flexibility. Getting started with Nutanix is easy. You can begin with just three or four nodes or servers and expand one node at a time, non-disruptively, to increase capacity linearly. For smaller edge deployments, like remote offices, AOS runs on one or two servers for lower-cost installations. If you're not sure about the best form factor, Nutanix AOS can be deployed as a turnkey appliance or as software for servers that you choose. With Nutanix, there's no more vendor law yet. Then there's management. All storage, compute, virtualization, and networking resources are managed via Prism, our elegantly simple administrative consult. So managing operations with disconnected software is now a thing of the past. Prism, in conjunction with Prism Pro, leverages powerful machine learning technology, which reduces time-consuming IT operations to a single clip, including installation, capacity planning, remediation, and software updates, while reducing the total cost of ownership of data center operations by up to 40%. And because cloud-based disaster recovery is built into a a WSN Prism, you can quickly and easily protect your applications in the cloud. More than 12,000 enterprises, including nearly 40% of the Global 2000, rely on Nutanix to modernize their IT infrastructure. and now so can you. See how modernized infrastructure can help you solve your customer problems, accelerate your hybrid cloud journey, and reach your business outcomes. Get in touch and evaluate Nutanix AOS. Oke, jadi itu kurang lebih tentang apa sih hyper-converged infrastructure itu seperti apa, nah itu salah satu contoh dari sisi Nutanix, kurang lebih seperti itu kita akan ngilangin dari sisi storage-nya, kita akan gabung dari sisi server sama storage J1. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, di kiri ini adalah 3-tier architecture atau lebih dikenal dengan tradisional infrastructure di kiri ini. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu lihat di paling kanan, itu adalah server HX yang kita punya, Lenovo. Jadi, dari yang sejelimet kiri itu, pemakaian kabelnya pasti akan lebih jauh berkurang, kita gak akan pakai namanya sun switch lagi, sun storage juga kita gak pakai, kita akan gabung semua dari dalam satu node, kita ngomongnya server kita akan gabung di awal dengan 3 node, pembelian di awal harus 3 node, jadi kita akan gabung sedalam yang kiri sejelimet itu, kita akan rubah dalam 3 node aja. kurang lebih gitu, baru nanti diatasnya, baru dikasih networking, kita biasanya pakai TNG untuk jalur datanya. Kurang lebih seperti itu, jadi, kalau kita misalnya ditanya hyperconverge, suka ada pertanyaan, kayak, Pak, bisa gak masih pakai sun storage, kita mau konekin sun storage di luar. jadi, sebenarnya kalau kita ngomong ke prinsip hyperconverge, kita udah gak pakai itu namanya sun switch, udah gak pakai namanya sun storage, jadi kita semua pakai internal disk, internal disk semua, di dalamnya udah bisa pakai all flash, atau misalnya mau pakai hybrid, SSD, SAS, atau SATA juga kita bisa, gitu. Jadi, pembelian di awal kita harus 3, kurang lebih, pasti itu akan jauh lebih berkurang dari sisi manajemen, manajemen dari si engineer-nya juga pasti berkurang, terus dari sisi cost juga pasti jauh lebih berkurang, gitu. Mungkin saya lanjut masuk aja ke dari sisi Lenovo-nya seperti apa. Nah, Lenovo sendiri pun sekarang udah berjalan hampir, udah berjalan lebih dari 6 tahun, mau ke 7 tahun, kita number one untuk X86 reliability. Jadi, kenapa sih kita bisa selama 6 tahun hampir running di 7 tahun, kita untuk nomor 1 dari sisi reliability kita cuma di 1%. Nanti saya akan jelasin di belakang, ini salah satu jargonnya Lenovo. Untuk number one, X86 reliability udah berjalan hampir lebih dari 6 tahun, udah mau ke 7 tahun. Gitu. Nah, untuk dari sisinya software sendiri, itu pun dari yang saya bilang, untuk di leader, Gartner, untuk paling atas, pojok kanan atas itu, Nutanix udah paling atas, paling pojok. Mungkin di bawahnya ada kompetitornya yang tadi saya bilang, ada beberapa kompetitornya di bawah yang tadi kerjasama juga sama Lenovo, tapi kalau untuk di paling pojok kanan atas, yang paling tinggi adalah di sisi Nutanix. Ini untuk dari sisi Gartner, dari magic kwadrannya. Jadi, biasanya kan kalau sisi Bapak Ibu, kalau customer, ada manajemen, nanya, untuk sisi software-nya, untuk di Gartner leadernya, nomor berapa, segala macam, di Nutanix, Bapak Ibu gak perlu worry, untuk dari sisi Nutanix, kita udah semua jadi Gartner leader. Gitu. Nah, dari sisi Nutanix sendiri pun, ada dua solusinya. Yang pertama, ini yang bawaannya itu namanya Nutanix Acropolis, yang kedua ada Nutanix Prism. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih tahunya tentang VMware, mirip, Acropolis ini mirip ke ESXi, V-Spear-nya, kalau Prism-nya ini mirip ke V-Center. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misalnya dibandingin sama VMware, Acropolis ini lebih ke V-Spear-nya, ESXi-nya, Acropolis itu AHV-nya, jadi kalau misalnya Prism, itu buat manajemennya. Jadi, kalau di VMware itu V-Centernya, kurang lebih seperti itu. Nutanix sendiri pun, kalau Bapak Ibu beli di awal, Bapak Ibu akan ditanya mau starter, pro, apa ultimate. Sebenarnya bedanya apa sih dari starter, pro, sama ultimate. Yang paling gampang, itu perbedaannya dari ekspansi dari sisi node-nya. Jadi, yang tadi saya bilang, pembelian Lenovo Nutanix, kita harus beli di 3 node di awal. Kenapa 3 node? Karena di sisi kita akan ada namanya RF2 atau N plus 1. Jadi, dia akan satu, jadi dia seolah-olah ada satu backup atau satu standby kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau di starter, kalau misalnya beli di awal, itu dia maksimal di 12 node. Jadi, kalau Bapak Ibu beli di awal 3, nanti ekspansi ke depannya, misalnya Bapak Ibu bisnisnya growth, puji Tuhan, bisnisnya 2 tahun, 3 tahun, bisnisnya growth, dari itu pembelian di 3, tiba-tiba mau nambah di 5 atau nambah di 6, itu dia maksimal di 12 node. Sedangkan di pro sama ultimate, itu dia unlimited. Jadi, kalau Bapak Ibu mau nambah 15, mau nambah 20, itu semua running well. Jadi, nggak ada limitasi dari sisi software-nya. Itu paling gampangnya sih. Mungkin dari sisi yang lainnya, kayak misalnya dari sisi DC DRC-nya, kalau starter itu di 1, misalnya Bapak Ibu punya DC-nya 1, DRC-nya 1, dia cuma bisa 1 to 1 DR. Kalau misalnya di pro ultimate, dia bisa 1 to many. Jadi, misalnya DC-nya 1, DRC-nya ada banyak, dia bisa saling ngobrol. Kalau kurang lebih seperti itu. Jadi, mungkin kalau di pro, kalau misalnya Bapak Ibu perlu RASure Coding, itu cuma adanya di pro ke atas, pro sama ultimate. Kalau di starter, dia belum ada RASure Coding. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi, kurang lebih mirip, kalau kita tergantung kebutuhan, misalnya kalau Bapak Ibu ada kebutuhannya, mau coba nih dari sisi tonic, seperti apa sih, terus juga kita mau coba start dari kecil aja, misalnya kebutuhannya nggak terlalu besar, ya monggo, mau pakai starter juga, pasti itu juga jauh sama aja, kurang lebih nanti kan dilimitasi sama kebutuhannya kan misalnya kita start dari kecil, mau nyoba di starter, nanti kalau udah nambah besar, mau berganti ke pro, itu juga bisa, nanti akan diubah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi Lenovo sendiri itu untuk solusinya, kita kalau misalnya sekarang kan kita kalau ngomong SAP, SAP, semua udah goto HANA nih. Nah, di Lenovo pun kita udah ada certified untuk SAP HANA dari sisi HX. Jadi, kita punya namanya HX7000, HX7820, dari sisi sini itu kita udah certified dari SAP HANA-nya. Jadi, kita untuk database, untuk misalnya Bapak Ibu mau go to HANA, terus mau production database-nya, memori 2,3 Tera, kita bisa masukin dari sisi HX solusi ini. Jadi, biasanya kita tergantung kalau kita udah ngomong go to HANA, pasti kan selain sub number, kita akan ngeliat dari sisi memorinya kira-kira butuhnya berapa. Kalau untuk production 2,3 Tera, kita bisa maju dengan solusi HX ini, Lenovo dan Nutanix. Kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya kalau lebih dari ini, kita akan balikin ke certified dari sisi konvensional, biasanya untuk production yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, model-modelnya apa aja sih yang kita punya? Lenovo ini punya model dari HX1000, 2000, 3000, 5000, sampai yang paling besar 7000. Mungkin kalau sisi dari entry sampai untuk sisi entry-nya, low-end-nya kita punya HX1000 sampai 2000. Untuk dari sisi mid-range-nya kita punya yang 3000 sampai 5000. Mungkin untuk dari sisi enterprise-nya kita yang HX1000. Jadi, sebenarnya ini cuma penamaan aja sih. Kita start, kalau kita ngomong start paling kecil di HX1000, itu kita bisa start dari satu prosesor. Jadi, kalau Bapak-Ibu ada nanya, Pak, bisa nggak kita start, kita mau start dari kecil aja nih, kita mau dari entry aja. Misalnya kita mau jadi satu prosesor, ya kita juga bisa. Kita ada, Lenovo ada untuk yang server yang cuma satu prosesor aja. Sisanya kalau 2000, dia start udah di dua prosesor. Nah, pertanyaan dari sini biasanya ada yang suka nanya, Pak, misalnya kita pembelian di awal HX2000, misalnya 2020 kita beli HX2000. Puji Tuhan, 2022 atau 2021 bahkan bisnisnya growth nih, Pak. Tiba-tiba kebutuhan kita meningkat dari sisi kapasiti kita kurang. Nah, kalau kita mau expand ke HX5000 bisa atau nggak? Itu jawabannya bisa. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu mau combine antara tipe ini 2000 ke 5000 atau 2000-3000 terus nanti dua tahun berikutnya nambah lagi ke 5000 itu bisa, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya nanti mau dicampur, mau dimix tipenya bisa. tapi dengan catatan asalkan satu brand. Jadi, misalnya Bapak-Ibu mau mix nih Lenovo. Ya, kalau mau Lenovo semua mau dimix itu bisa. Tapi, kalau misalnya Lenovo gabung ke brand yang dua huruf atau ke brand yang empat huruf kita nggak bisa. Jadi, dia akan ngelihat dari sisi satu dia akan ngelihat dari sisi manajemennya ntar nggak kebaca dari sisi hardware-nya. Jadi, kita suggest adalah untuk satu brand tapi kalau mau mix model bisa. Terus, suka ada yang nanya nih, Pak, misalnya HX2000 dulu saya pakai Broadwell. Misalkan dulu saya pakai Broadwell. Prosesor Intel-nya pakai Broadwell. Terus, sekarang saya mau expand nih. Sekarang udah cascade kan. Udah dua generasi di atas Broadwell. Kira-kira bisa nggak, Pak? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi, nanti dia akan ada penyimbangan. ada balance jadi dari sisinya Broadwell dia akan bisa digabung ke si cascade. Nanti cascade yang akan kurang lebih dia akan sedikit penurunan dia akan nyamain lah kurang lebih akan nyamain performance dari si Broadwell-nya kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misalnya ditanya bisa atau nggak ya tentu bisa. Cuman paling nanti ada misalnya ada persamaan performance kurang lebih seperti itu. Tapi, nggak perlu worry misalnya kalau misalnya pakai Broadwell kita mesti ganti satu cluster juga nggak juga. Masih bisa di mix juga masih bisa di expand juga ngikutin perkembangan zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini yang satu U-nya. Jadi, sisi yang satu U-nya kita ada punya 1000, 2000 sampai yang 3000 kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk yang versi 2U-nya kita ada start 3520, 5520 sampai 7520. Jadi, semua mau HX-nya 1U, mau HX-nya 2U, di dalamnya ada pasti kalau hybrid kita akan tiga. Ada tiga yang kita propose. Yang pertama ada ada Sasata, ada SSD, ada yang M2. Kita ngomongnya M2 mungkin kalau dulu lebih dikenalnya dengan SD Card. Biasa M2 kita buat booting OS, SSD buat performance, kalau misalnya Sasata kita buat capacity. Itu pasti kita akan, kalau misalnya hybrid, kita pasti akan include-in tiga itu di dalam. Jadi, kita tidak akan ngomong external storage, kita akan ngomong semuanya di internal. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita juga punya, kalau mungkin Bapak-Ibu ada yang nanya, bisa tidak? Misalnya ada brand yang lain, ada bisa 2U, 4 Note, kita di Lenovo juga ada untuk 2U, 4 Note. Jadi, dalam sisi 2U ini, dia bisa nge-carry 4 Note. Di Lenovo juga ada. Nah, cuman biasanya kenapa kita, sebenarnya Lenovo jarang propose ini, kenapa? Karena mungkin dari sisi capacity, capacity dia pasti lebih terbatas. Biasanya kalau cuman dibeda sedikit sama yang capacity-nya dari yang 1U, biasanya kita akan propose 1U x 3. Jadi, seolah-olah ada 3 Note. jadi dia cuman berbedaan di 1U kurang lebih seperti itu. Karena kalau di 2U 4 Note, emang dari sisi listrik, dari sisi pemakaian kabel port, segala macam, dia pasti lebih sedikit dibandingkan dengan 1U x 3 Note. Tapi dari sisi capacity segala macam, kita akan lebih enak buat ngutak-ngutiknya dari sisi 1U 3 Note-nya. Nah, ini yang kita punya yang seri 4U, 4 Note. jadi ini yang tadi untuk certified di SAP HANA. Dia udah start running untuk 4 prosesor. Jadi, kalau misalnya ada kebutuhan ke SAP HANA, kita akan propose dari sisi HX7820, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita sebenarnya ada 2 pendekatan dari sisi Lenovo HX. Jadi, ada sisi appliance sama sisi certified Note. Jadi, ada appliance, apa sih bedanya appliance sama certified Note? Jadi, kalau appliance ini, hardware dan software dibanding satu untuk support-nya juga. Jadi, lebih dikenal dengan single point contact lah ya. Jadi, kayak misalnya Bapak-Ibu, customer ada mau beli appliance. Jadi, nanti tinggal kalau ada problem, mungkin layer 1, layer 2-nya dari sisi misalnya dari sisi infrakom, nanti untuk layer 3-nya nanti akan tinggal single point contact ke Lenovo. Jadi, mau itu problem-nya di Lenovo, mau problem-nya dari sisi hardware, mau problem-nya dari sisi software, dia akan single point contact ke Lenovo semua yang akan troubleshoot itu semua. Kalau certified Note, dia akan beda, dia akan terbagi-bagi. Jadi, misalnya layer 1, layer 2, infrakom, nanti layer 3, dia akan melihat dari sisi yang rusak mana nih. Bapak-Ibu akan open dua tiket. Jadi, dari sisi hardware akan lempar ke Lenovo, dari sisi software, Bapak-Ibu akan lempar ke Nutanix. Jadi, dia akan ada dua konteks untuk misalnya, kalau ada problem, dia akan nanya, ini problem-nya dari sisi hardware atau dari sisi software. Biasanya akan di-open dua tiket untuk ngecek hardware atau software yang bermasalah. Kalau misalnya hardware-nya oke, software-nya berarti sisi software, kalau misalnya software-nya oke, mungkin dari sisi hardware-nya kurang lebih seperti itu. Dia akan dibeda tipe gitu. Nah, mungkin saya lanjut aja. Nah, ini jargonnya Lenovo. Jadi, yang tadi saya bilang ada number one x86 reliability yang hampir jalan di tujuh tahun. Ini, kita punya manajemen namanya Lenovo X Clarity. Jadi, mungkin kalau Bapak-Ibu tahu ini manajemennya Lenovo. Dulu, IBM, kalau Bapak-Ibu tahu ada yang namanya IMM, jadi kalau sekarang Lenovo itu X Clarity namanya. Mungkin kalau di SP ada namanya ILO, segala macam. Jadi, kalau di Lenovo ini manajemennya namanya Lenovo X Clarity. Nah, dia ini punya fitur yang semua mungkin kayak ada hot swap part. Jadi, misalnya ada problem mau diganti, kita tinggal angkat hot swap, bisa langsung diganti. Langsung misalnya mau memorinya, mau cobut, colok, langsung semua bisa. Kita semua hot swap. Terus, kita juga punya namanya Procol Home atau juga lebih dikenal mungkin PFA ya. Lebih Predictive Failure Alerts. Jadi, kurang lebih apa sih Predictive Failure Alerts ini? PFA. Jadi, PFA ini kurang lebih kayak misalnya nanti ada problem dari sisi manajemen dari Lenovo X Clarity dia akan kasih tanda tuh. Misalnya Bapak-Ibu akan kelihatan di sisi manajemennya Lenovo X Clarity misalnya dia akan kasih alert bahwa misalnya let's say memorinya ada problem atau misalnya dari sisi hard disk ada problem, ada ember, dia akan ngasih ngasih alert dari sisi Lenovo X Clarity. Lebih seperti itu. Nah, yang bisa di manajemen itu hampir semua yang ada di dalam server bisa di manajemen sama Lenovo X Clarity. Yang pertama ada hard drive, memory, cooling fan, prosesor, power supply, hampir semua bisa di manajemen sama sisi Lenovo X Clarity. dashboard-nya seperti apa sih Lenovo X Clarity? Dashboard-nya seperti ini. Kalau Bapak-Ibu lihat yang paling kanan, ini adalah dashboard dari sisi Lenovo X Clarity. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat ada server, ada storage, segala macam, switch, chassis, nah itu semua yang bisa di manajemen sama Lenovo X Clarity. Jadi misalnya Bapak-Ibu punya banyak server, Bapak-Ibu tinggal mengkonekin ke IP-nya, nanti mengkonekin ke IP Lenovo X Clarity administrator, dari situ nanti akan kelihatan ada yang problem atau enggak, kalau ada yang kuning nanti akan dia cek mana yang akan problem, nah terus mana yang akan mesti diganti. Di bawahnya ada yang kuning itu ada yang silang, kalau itu dia akan ngecek, berarti itu sudah ada fail atau misalnya servernya sudah down, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari sisi hardware, sedangkan dari sisinya software, dia namanya Nutanix Prism, bentuknya itu kurang lebih manajemennya seperti ini. Dia semua bisa ngecek konfigurasi, mau buat konfigurasi bisa, mau ngeliat kapan peak, kapan turunnya juga bisa, segala macam, efisiensi, mau lihat ada problem juga bisa. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomong ke hyperconference ini lebih mirip ke, kita sudah ngomong sudah on-prem-nya si cloud lah. Mungkin kalau misalnya Bapak-Ibu customer, kita bisa bilang kalau cloud itu gampang tinggal one-click jadi VM, one-click jadi VM. Sebenarnya sama juga Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya hyperconference, kalau Bapak-Ibu mau one-click jadi VM, di Nutanix Prism juga bisa. Kalau Bapak-Ibu mau buat create VM, tinggal masuk ke Prism, tinggal konfigurasi di situ juga semua bisa, one-click jadi VM. Kurang lebih sama seperti cloud. Cuman bedanya mungkin ini lebih secure, kita lebih tahu data kita dimana, karena kita on-prem, kalau misalnya kita lempar ke cloud kan, kita nggak tahu datanya sebenarnya ada dimana, kita mencet delete, mungkin di depan mata kita udah ke-delete, tapi kan di awan di cloud-nya kita nggak tahu itu udah ke-delete atau belum. Makanya kita ada sisi namanya ada on-prem juga ada sisi hyperconference yang buat jembatan dari sisinya on-prem ke cloud juga. Mungkin ada data-data penting yang kita akan lempar ke on-prem, seperti finance kan, FSS segala macam, OJK harus punya datanya on-prem. Tapi fiturnya cloud juga misalnya one-click jadi VM, di on-prem pun bisa, di Lenovo Nutanix itu juga bisa, lewat prism, kita mau config VM segala macam, itu bisa. Prism sendiri ini pun ada dua tipe, ada yang starter, ada yang pro. Jadi mungkin kalau ke pro ini kita lebih ke analitik, mungkin ngeliat-ngeliat anomali, mungkin ngeliat-ngeliat report segala macam, alert, deteksi-deteksi, lebih ke performance analitik. Jadi kalau misalnya mau start di awal starter pun, kita juga udah include di starter, cuman kalau misalnya mau advance, lebih ke analitik, mau ngeliat segala macam behavior usernya, itu bisa pindah ke pro. Tapi kalau untuk nggak perlu itu amat, mau di manajemen aja, kita bisa starter. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin terakhir, saya akan, ini dari sisi services deployment-nya. Jadi, untuk di Lenovo Think Agile, semua Lenovo Think Agile untuk services, kita akan go sama Lenovo. Jadi, di sini, Bapak Ibu nggak perlu worry, kalau misalnya mau pembelian Lenovo Nutanix atau Lenovo Think Agile, itu kita yang akan turun lapangan on-site adalah sisi engineer Lenovo udah certified. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu worry untuk di luar taking mounting, di luar migrasi, biasanya kita akan balikin ke vendor, ke infracom. tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau running untuk dari sampai cluster up, sampai cluster udah di jalan, tinggal udah buat VM segala macem, itu yang akan turun ke lapangan on-site adalah dari sisi Lenovo engineer yang certified. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu worry dari sini, semua yang ngerjain dari sisi Lenovo. Nah, untuk warantinya sendiri, kita akan ada tiga, foundation, essential, sama advance. cuman yang di Indonesia cuman ada essential dan advance. Jadi, essential ini kita 24 x 7, 4 hour response time, kalau advance itu 2 hour response time. Sedangkan kalau foundation itu 9 x 5, jadi cuman NBD. 9 x 5, NBD, jadi dia cuman working hour doang. Sedangkan kalau essential, kita 24 x 7. Nah, jadi di Indonesia, standar yang di Lenovo Indonesia ini standarnya adalah 24 x 7. That's why kita akan start di essential, kurang lebih seperti itu. jadi warantinya juga kita ada 3 tahun sama 5 tahun. Di Nutanix pun sama, warantinya start dari 3 tahun, kalau misalnya dari customer Bapak Ibu ada yang mau 5 tahun, kita juga bisa. Mungkin kita ngikutin dari sisi customer aja apa pembukuannya biasa 3 tahun cukup atau pembukuannya harus 5 tahun, kita akan ngikutin dari sisi Bapak Ibu dari customer. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, ini tentang customer preference kita. ini kurang lebih customer-customer yang udah pake Nutanix di Indonesia. Cukup banyak, ini dari sisi government, ini dari sisi FSI, ini dari sisi manufacturing, e-commerce, even di aerospace kita juga ada. dari sisi otomotif kita ada, dari sisi hampir semua, dari sisi semua bidang kita masuk pernah. Jadi, energy mining, healthcare, media, segala macam kita pernah. Nah, mungkin dari saya cukup presentasi dari saya, mungkin kalau ada yang mau pertanyakan, ada yang mau nanya, nanya-nanya tentang presentasi tadi, boleh silahkan saya kembalikan ke MC. Thank you waktunya semuanya, Bapak-Ibu. Terima kasih, Pak Alfando, atas penjelasannya selaku produk tim Lenovo Hyperconverge dari SME, pastinya untuk Bapak-Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bertanya, saya berikan kesempatan, bisa ketikan di kolom chat ya, mumpung lagi ada Pak Alfando, yang pastinya sudah ahli, pakarnya gitu ya, yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau mungkin bagi Bapak-Ibu yang masih bingung atau punya permasalahan, boleh silahkan diketikan ya. Oke, baik di sini baru ada satu pertanyaan, ini dari Pak Baim ya, oke, ini bertanya mengenai interkoneksi disk antar node-nya seperti apa, boleh mungkin Pak Alfando dibantu. Halo Pak Ibaim, thank you atas pertanyaannya, jadi kalau interkoneksi mungkin yang saya tangkap nanti nanti ngobrol di dalamnya antara SSD misalnya hybrid, SSD sasa-sasa sama M2-nya yang atur semuanya dari sisi software node-planics-nya, jadi mereka nanti kita akan, kita dari sisi node-planics-nya, propolis-nya, dia akan ngatur pembagian pekerjaannya seperti apa, jadi mungkin dari M2-nya biasanya buat booting, OS-nya dari sisi SSD-nya buat performancenya, dari sasatannya biasanya buat kapasitinya, buat nyimpan data, lebih seperti itu sih, jadi nanti yang ngatur user gak perlu musik ngatur-ngatur di awal seperti apa pembagiannya, nanti yang ngatur semua pembagiannya dari sisi node-nics, mungkin nanti kalau kurang jelas dari sisi Mas Arief boleh dibantu, kurang lebih seperti apa interkoneksinya lebih jelasnya. Oke, baik, terima kasih Pak Alfando penjelasannya, jadi sekali lagi ini secara otomatis ya, dari node-nics-nya yang akan mengatur. Oke, baik, dan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Pak Asep untuk garansinya apakah bisa diperpanjang waktunya apabila sudah habis, Pak? Terima kasih Pak Asep untuk pertanyaannya. Kita bisa perpanjang warantinya sudah, misalnya warantinya sudah mau habis, kita bisa perpanjang. Mungkin saya lebih suggest-nya kalau misalnya Bapak-Ibu misalnya pembelian Lenovo Tanix warantinya sudah mau habis, jangan pas habis. Karena kalau sudah mau habis, eh, karena pas sudah habis itu akan jauh lebih mahal. Kita suggest-nya akan misalnya kalau misalnya ada sisa 6 bulan atau 4 bulan ya itu sudah mesti kita siapin untuk perpanjang waranti karena harganya juga pasti lebih murah. kita jatuhnya adalah upgrade waranti kalau misalnya sudah mati jatuhnya lebih ke beli seolah-olah beli maintenance baru. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfando. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Indrajaya. jika kita punya storage eksternal, apakah bisa menggunakan itu? Mengingat kantor saya masih menggunakan media backup-nya menggunakan tape. Apakah bisa Pak? Lalu, sedangkan tadi kalau tidak salah menggunakan media internal, kalau Lenovo menggunakan media internal untuk backup-nya. Nah, ini solusinya seperti apa nih Pak kira-kira? Terima kasih Pak Indrajaya atas pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya tanya ke storage eksternal. Oke, kalau secara ngobrol itu sudah tidak bisa Pak. Harus dibalik lagi ke kita selamat menikmati. Oke, Halo, Pak Alfando masih bersama kami. Mungkin jaringannya ya Pak Alfando? Tidak terdengar suaranya di sini. Halo? Kedengaran? Iya, sudah masuk. Halo? Iya, baik. Oh, Ketendang. Oke, iya, baik. Oke, bisa dilanjutkan. Jadi, kalau misalnya kita sudah prinsipnya sudah ngomong hyper-convert, itu kita sudah tidak ngomong storage eksternal lagi sih. Jadi, kalau misalnya untuk backup, biasanya kita akan kerjasama sama sisi software. kita bisa kerjasama misalnya dari sisi film, kita nanti ngobrol dari sisi filmnya, nanti dari filmnya baru kita akan lempar ke backup server, baru nanti kalau misalnya mau backup to tape, baru nanti bisa. Tapi, kalau dari sisi langsung backup dari sisi Nutanix-nya, biasanya kita lebih ngomongnya itu dari sisi fiturnya snapshot sih, bukan dari sisi backup. Mungkin kalau kita ngomong feature backup, mungkin backup replikasi kan. kurang lebih bisa kita kerjasama sama vendor backup. Lebih seperti itu sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Alvando. Selanjutnya, ini tadi ada lanjutan dari Pak Ibaim ya, tapi sudah dijawab di bawah oleh tim kami juga, nanti boleh dibaca ya, Pak Ibaim. Kita lanjut dulu. Pertanyaan dari Pak Bobi, Taperak. Tadi dijelaskan, kalau mau beli tipe yang di bawah saat di awal, dapat di upgrade ke tipe yang high performance. untuk klusternya bagaimana ya, apa dalam satu kluster atau dibuat dua? Halo, Pak Bobi Taperak. Bobi dari PT Taperak. Thank you, pertanyaannya. Jadi, kurang lebih, kalau misalnya kita udah ngomong expand, nanti kalau di upgrade, dia tetap dalam satu kluster, Pak. Kalau kita tergantung dari sisi customer-nya, kalau emang mau di upgrade, mau ke upgrade, mau di expand satu kluster, ya kita akan buat di dalam satu kluster. Tapi kalau misalnya dari sisi customer mau dibuat kebutuhannya berbeda, mau beda aplikasi, itu kita juga bisa. Tergantung dari sisi customer, mau dibuat satu kluster, bisa, mau dibuat dua kluster, bisa, gitu. Dia nggak, yang penting dengan catatan, kalau mau dibuat satu kluster, ekspansi, mesti satu tipe. Dan satu, maksudnya mesti satu merek. Kalau beda tipe, nggak masalah, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Adrian Nusyoga, apakah ada maintenance kontrak? Biasanya berapa persen dari biaya hardware-nya? Terima kasih, Pak Adrian Nusyoga, pertanyaannya. Mungkin kalau mau ngomongin kita MA kontrak, nanti mungkin dari sini nanti coba saya hitungin kurang lebih berapa persennya nanti kita coba ngobrol offline sih, Pak. Kurang lebih seperti itu, ya. Karena kita mesti cek juga misalnya biaya hardware-nya kurang lebih berapa, nanti misalnya mau maintenance kontraknya berapa lama. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau itu baru kita bisa hitung kira-kira maintenance-nya juga yang mau di in-scope-nya apa aja, yang out-of-scope-nya apa aja. Baru kita bisa ngecek kontraknya berapa nilai besarnya kurang lebih dari berapa hardware. Itu karena kalau kita cuman kasaran, nanti takutnya ini, Pak, nggak sesuai persentasenya, nanti kan takut kita miss komunikasi juga sih. Mungkin dari sini nanti kita offline aja Pak Ngobrol itu kalau misalnya tentang EMA kontraknya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alfando. Jadi nanti boleh langsung hubungi ya ke tim internal dari Sinex Matodat Indonesia maupun dari ICT ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Saya rasa mungkin sebelum kita mengakhiri, untuk Anda yang masih mau bertanya, mungkin boleh nanti akan dibantu dijawab di kolom chat ya. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari Pak Edward dari Cipta Dana. Apakah license DC dipakai untuk DRC, khususnya untuk Nutanix Acropolis? Terima kasih, Pak Edward pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya ada site DC, site DRC, dari semua site itu harus ada Nutanix-nya, Pak. Jadi, misalnya di sini pakai Nutanix, DRC-nya juga pakai Nutanix. dari situ mereka baru bisa ngobrol. Baru bisa nanti dia saling ngobrol one-to-one site gitu. Kalau misalnya dari sisi DC-nya ada Nutanix, tapi DRC-nya nggak ada, itu nggak bisa, Pak. Nanti yang akan ngobrol, yang penting semua DC ada Nutanix-nya, DRC-nya ada Nutanix-nya, nanti dari situ baru ntar Akropolis-nya yang akan ngobrol. Prism-nya yang akan ngobrol, sorry. Dari sisi manajemen-nya Prism yang akan ngobrolnya. Mirip kalau di VMware mungkin lebih ke V-Center-nya, di SRM-nya nanti yang akan ngobrol kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alfando, penjelasannya. Terima kasih juga tadi pertanyaannya, Pak Edward, dan juga rekan-rekan yang lain. Thank you so much. Diskusinya seru sekali ya. Saya rasa mungkin untuk Anda yang masih punya pertanyaan, boleh. Kalau masih ada yang mau bertanya, diketikan di kolom chat, nanti tim dari kami akan membantu menjawab di kolom chat ya. Baik, kalau begitu, Pak Alfando, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Yisika. Maaf kalau ada salah-salah kata, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Dan tentunya Bapak Ibu, tadi berikut penjelasan dari Pak Yusinus Alfando, selaku produk tim Lenovo Hyperconferred. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan solusi untuk Anda. Apabila ingin bertanya lebih lanjut atau konsultasi atau ngobrol lebih lanjut, silakan bisa menghubungi mungkin Pak Alfandonya secara langsung ya, atau tim internal dari kami. Baik, dan tentunya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya sebelum kita menuju ke sesi quiz dan juga enterprise. Berikut kita akan membahas mengenai Nutanix Enterprise Cloud, OneOS, OneClick, AnyCloud. Langsung saja, kalau gitu, kita juga sudah terhubung dengan Pak Arief pribadi yang tadi juga sudah membantu menjawab di kolom chat ya. Beliau telaku Technical Director Nutanix Indonesia. Silakan Pak Arief pribadi. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih. Saya Arief pribadi. Saya kedengeran ya? Agak kurang jelas Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan tunggu sebentar ya. Mungkin kita akan menunggu Pak Arief supaya suaranya bisa lebih clear, lebih jelas juga. Dan sekali lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan di sesi Nutanix kali ini, silakan ketikan di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas seperti tadi di akhir sesi. terima kasih. Bu Yesika, gimana sekarang? Ya, sudah jelas Pak. Oke. Screen saya terlihat juga ya? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arief pribadi, technical director dari Nutanix Indonesia. Tadi Pak Vando sudah sedikit cerita banyak soal hardware Lenovo HX yang di dalamnya terinstall software Nutanix. Di sesi kali ini, mungkin 40 menit ke depan, saya akan sharing software Nutanix yang itu sendiri. Jadi, benefit apa yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu jika menggunakan software Nutanix di atas Lenovo HX. Seperti yang tadi sudah diinformasikan, Nutanix itu leader di enterprise cloud software, sementara Lenovo itu adalah salah satu partner platform hardware kita yang saat ini nomor satu realibilitasnya dan performance-nya. dan kombinasi kedua software dan hardware ini itu yang mungkin akan bisa memberikan sebuah benefit buat customer-customer kami. Dan interaksi dengan Lenovo atau kerjasama dengan Lenovo sudah sejak 2016 terus hingga sekarang bahkan kita sekarang sudah men-ship atau Lenovo men-ship dari 18.000 nodes atau mesinnya ke market di dunia. Nah, di dalam konteks ini saya akan cerita mengenai software Nutanix. Untuk lebih mudah mengingatnya anggaplah Nutanix itu Android. sementara Lenovo itu mungkin Samsung. Dan dalam konteks ini saya akan bicara mengenai software Nutanix sehingga nanti pada akhirnya semua tipe hardware HX yang Bapak pilih yang tadi banyak sekali tipenya itu akan memiliki benefit yang sama. karena Android-nya sama. Mungkin yang satu CPU-nya rendah yang satu CPU-nya tinggi dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya fitur itu hadirnya dari software-nya. Nah, Nutanix sendiri itu adalah sebuah platform sesuai dengan namanya platform itu berarti sebuah software yang fiturnya lebih dari satu. Yang diawali dengan membuat sebuah operating system yang diinstalkan di mesin HX yang Bapak Ibu beli. Kemudian layanan yang pertama dimunculkan adalah layanan hyperconverge yang tadi disebutkan Pak Fando. Dan hyperconverge ini sesuai dengan fungsinya dan namanya meng-converge menggabungkan compute storage network ke dalam satu software-defined architecture. Di dalamnya juga termasuk virtualisasi. Cuma enaknya di sini Anda bisa pakai virtualisasi existing Nutanix yang disebut dengan AHV atau mau pakai virtualisasi yang lain VMware, ESX, Microsoft Viber V, Tron, Citrix, Zen Server. dilihat kita berikan ke customer. Kemudian layanan ini itu dilengkapi out of the box sebuah layanan private cloud. Jadi, beli Nutanix itu sebetulnya membeli private cloud. Anda tahu istilah cloud itu seperti Azure, seperti AWS, yang semuanya serba otomatis. next, 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 jadi, next, 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 jadi. Nah, itu layanan itu ada di Nutanix. Cuma private. Oke. Kemudian, ini juga berlaku untuk Edge. Edge itu seperti pabrik, warehouse, kantor cabang, sehingga mereka semua dalam satu management yang sama. kemudian di atasnya ada cloud native security dan ini disertifikasi oleh beberapa industri sertifikasi. Kemudian di atasnya lagi ada layanan storage. Ada tiga jenis layanan storage. Ada block, ada files, ada objek. Di atasnya lagi ada layanan intelligent operation dan otomasi. Otomasi ini ada dua versi. Ada otomasi di operation yang disebut dengan intelligent operation. Ada otomasi di development yang kita sebut dengan sekarang DevOps. Di atasnya lagi ada business continuity. Di sinilah secondary storage, backup, disaster recovery itu hadir. Dan operating system ini tidak hanya bisa digunakan untuk private cloud tapi memiliki integrasi yang erat dengan public cloud. Sehingga memungkinkan Anda untuk mendeploy aplikasi itu seamless. Apakah aplikasi itu di private, apakah di hybrid, atau Anda bolak-balikan, itu akan menjadi hybrid cloud experience yang tidak terasa untuk Anda. Dan workload yang bisa di install di platform ini itu hampir semua workload. Bahkan ada beberapa workload yang kita berikan otomasinya. Seperti database as a service, seperti desktop as a service, ataupun IoT as a service. Yang disebut dengan as a service itu artinya Anda tinggal buka sebuah portal lalu dikasih sebuah menu apakah Anda mau bikin database apa. Oracle misalnya. Anda pilih Oracle mau cluster atau single misalnya single. Kemudian Anda tentukan besaran memory, besaran storage, besaran CPU, next, 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 nanti dibuatkan di belakang layar Oracle database Anda tinggal siap pakai. Itu yang disebut dengan as a service. Nutanix itu membelikan layanan itu. Jadi kalau diperhatikan Anda membeli Nutanix itu Anda membeli transformasi. Kenapa? Karena secara default proses IT Anda saja sudah di transformasi. Tadinya untuk bikin database Anda minta ke IT infra bikinin VM, minta ke orang storage bikinin load, minta ke orang network dibikinin VLAN lalu kasih ke DBA untuk diinstal database-nya. Nah itu semua bertransformasi semuanya menjadi as a service. Jadi oleh nanya judul yang disebut itu tidak semata-mata jargon dimana digital transformation era itu membeli Nutanix Anda harus bertransformasi karena by default prosesnya pun akan bertransformasi. Nah dalam konteks ini platformnya Nutanix itu terdiri dari beberapa layer mulai dari hardware platform HX di level yang paling bawah kemudian kita installkan software Nutanix maka dia akan mendapatkan layer-layer di atasnya mulai dari layer hyperconverge layer virtualisasi yang tadi Anda bisa pilih virtualisasinya mau apa saja mau intelligent operationnya layanan layanan servicesnya tadi database sampai ke multikl Anda beli Nutanix itu stacknya sudah seperti ini tidak bisa dipotong-potong jadi jangan bandingkan kita dengan HCI seperti Vsend seperti Simplivity mereka itu adanya di layer satu ini sementara kita itu stacknya sampai ke multiklub dan itu tidak bisa dipisah-pisah oke nah jadi secara umum semua stack itu dibagi ke dalam 4 bagian 4D lebih mudahnya D yang pertama itu digital infrastructure disini yang memberikan virtualisasi storage kemudian D kedua adalah data center services storage networking BCDR D yang yang ketiga adalah DevOps services disini cloud native kubernetes microservices automation DevOps itu ada disini dan D yang keempat adalah desktop as a service disini VDI desktop as a service itu ada disini dan itu berlaku baik itu private maupun public oke nah kenapa Nutanix bikin ini karena tahun 2010 itu eranya cloud apa itu era cloud semua aspek berubah mulai dari software arsitektur berubah jadi microservices mulai dari software development berubah jadi DevOps dan untuk mendukung microservices dan DevOps infrastrukturnya pun harus digital infrastructure harus cloud native infrastructure nah itulah kenapa Nutanix hadir jadi Nutanix itu bukan virtualisasi saja ya Anda bisa install container bisa langsung deploy aplikasi cloud native di Nutanix tanpa perlu ada install apapun ya meskipun kita support virtualisasi ya karena kita harus compatible dengan backward kompabilitasnya tapi jangan ajak Nutanix untuk jadi bare metal ya gak bisa Nutanix di install bare metal ya harus software defined minimal virtualisasi oke nah oleh karenanya kita merubah arsitektur teritir teritir seperti ini teritir itu yang terdiri dari server fisik sun switch sun storage gitu ya dan virtualisasi di atasnya itu kita ganti kita ganti dengan enterprise cloud OS dengan software defined data center yang berbasis software artinya apa compute nya disitu storage nya disitu network nya disitu virtualisasi nya disitu ya dengan layanan layanan cloud ada disitu jadi tidak hanya hardware yang dirubah ya tapi selain semua hardware nya disofer defined kan di dalamnya juga termasuk layanan private cloud di dalamnya yang semuanya as a service itu ya sehingga memungkinkan pengguna Nutanix HX atau Lenovo HX itu bisa merasakan kegesitannya sebuah cloud tapi on-prem banyak orang bilang Nutanix itu Azure on-prem ada yang bilang Nutanix itu GCP on-prem karena layanannya seperti public cloud tapi ada di on-premises bisa di scale bisa terus ditambahkan modelnya boleh beda-beda karena kita semua software defined tidak tergantung ke proprietary hardware tertentu nah sedikit menjelaskan perbedaan dengan sun storage supaya ada gambaran supaya ada gambaran yang pertama arsitekturnya arsitektur seperti ini disebut dengan web scale IT arsitektur ini ditemukan tahun 2010 kalau Anda search di kamus Anda akan menemukan ini artinya adalah arsitektur baru untuk infrastruktur dan computing carinya di kamus tahun 2010 karena di bawah 2010 ini belum diciptakan pertama lahir di Google dulu namanya Google File System jadi Nutanix itu dulu namanya Google File System akhirnya spin-off keluar bikin Nutanix diikuti oleh Amazon diikuti oleh Netflix diikuti oleh Facebook mereka menggunakan arsitektur web scale seperti apa yang jelas tidak ada sun storage tidak ada Anda temukan di Google sun storage Anda tidak akan temukan di Facebook sun storage Anda tidak akan temukan di Azure sun storage semuanya software defined isinya server semua dengan hard disk-hard disk tapi di softwarekan oleh sebuah software kenapa tidak pakai sun storage seperti mereka seperti Azure hyperscaler itu karena sun storage itu punya limitasi yang pertama mereka bergantung dari controller dan controller ini cuma ada dua tidak ada sun storage empat controller selalu dual lalu di shaft di shaft ini semua terkoneksi menggunakan kabel sehingga ada latency karena server itu di atas lokasinya untuk dia sampai ke di shaft yang paling bawah karena datanya ada di situ dia harus melalui sun switch harus melalui controller baru melalui stack loopnya di shaft itu yang satu yang pertama lalu yang kedua kalau si controller ini bottleneck karena setiap sun storage itu punya tipe-tipenya sun storage A kapasitas segini sun storage B kapasitas segini pada saat kapasitas itu maksimal Anda Anda menambahkan di shaft paling canggih sedunia pun itu tidak akan meningkatkan performance kenapa karena performance itu diatur oleh si controller jadi ibaratnya ini seperti lokomotif dengan gerbong-gerbong di sebuah kereta mesinnya itu ada di lokomotifnya gerbongnya nggak punya engine itu di shaft di shaftnya kalau ini sudah terjadi apa yang dilakukan Anda harus trade in minimal ganti controllernya ke yang lebih baru itu pun kalau di shaftnya masih bisa dipakai kebanyakan tipe di shaftnya harus diganti juga nah nggak mungkin arsitektur seperti ini dipakai di Azure di Google atau di Facebook nggak mungkin masa mereka harus trade in setiap 5 tahun oleh karenanya mereka ciptakan web scale web scale itu node node yang commodity ya dalam hal ini Lenovo HX yang di dalamnya terdiri dari komponen server biasa dengan disk-disknya hanya saja kalau dalam konteks Nutanix disknya minimal harus ada SSDnya minimal ya lalu disk server-server ini yang sering kita sebut dengan node ya itu kita gabungkan ke dalam satu software define Anda bisa lihat tipe harddisknya tidak perlu sama tipe mesin HX tidak perlu sama tapi yang jelas software Nutanixnya di install di setiap mesin inilah yang kita sebut dengan controller VM jadi setiap mesin ada controllernya beda dengan sound storage setiap kita menambah mesin otomatis kita menambah lokomotif sehingga performancenya akan jauh lebih meningkat nah software menggabungkan disk-disk itu ke dalam satu software define ini yang namanya google file system dulu yang sekarang namanya jadi akropolis distributed storage fabric baru VMnya running di atasnya pada saat VM itu running di situ pertama dia akan selalu bekerja di SSD jadi SSD di sini bukan caching SSD di sini persistent storage makanya di Nelta Nix wajib ada SSD sehingga performance VM ini akan selalu SSD dan tidak lewat network kita bisa lihat VMnya di sini SSD nya di sini CPU nya di sini memory nya di sini semuanya akan terjadi lokal sehingga tidak ada latency dan pada saat sudah melakukan penulisan dan pembacaan data Nelta Nix menggunakan machine learning berdasarkan behavior detection dan intelligent placement untuk menentukan kapan data itu ditaruh di SSD kapan ditaruh di HDD dan ini berdasarkan machine learning artinya apa kalau Anda punya job jam 4 pagi dan itu rutin karena dia machine learning itu kan melakukan behavior detection dia mencari pattern kalau itu rutin jam 4 pagi maka pada saat jam 9 malam data itu bisa jadi ditaruhnya di HDD karena machine learning bilang bahwa data ini nggak akan diakses sampai jam 4 pada saat jam 3.59 semenit sebelum job jalan machine learning akan memindahkan blok data itu ke SSD bahkan ke memory sehingga pada saat jam 4 VM membaca VM akan melihat data itu ada di memory atau ada di SSD sehingga performance-nya akan performance lokal SSD bahkan memory dan pada saat dia membutuhkan bantuan dari SSD mesin-mesin lain maka fase ketiga atau fungsi ketiga akan dilakukan sistem terdistribusi atau distributed workload sehingga tidak tidak ada mesin di dalam Nutanix itu nganggur pasti akan selalu ada VM yang butuh atau resource yang butuh bantuan sehingga seluruh SSD di seluruh mesin itu akan bekerja bersama-sama dan pada saat kita ingin mendapatkan high performance seperti pertanyaan Pak Bobby tadi ya dari Tapera seandainya saya punya satu mesin di sini all flash semuanya all SSD bagaimana supaya saya mendapatkan VM ini mendapatkan layanan all SSD saya tinggal VM motion kan saja online mesin itu VM itu ke mesin ini maka otomatis mesin ini atau VM ini akan mendapatkan layanan all SSD karena selalu data lokality yang tadi prioritas nomor satunya kalau kurang tetap dia akan mendapatkan distributed workload yang lain SSD yang lain kalau sudah 5 tahun seperti ini ternyata HX Lenovo mengeluarkan tipe baru misalnya ada tipe yang sekarang tadi pakai opten SSD atau NVMe tinggal masukkan saja ke dalam sistem sistem akan ekspansi online seperti pertanyaannya ibu tadi bagaimana menambahkan ekspansinya lalu untuk supaya VM ini mendapatkan kemampuan NVMe pindahkan saja dia ke situ secara online dia akan mendapatkan NVMe tidak ada migrasi tidak ada downtime di dalam prosesnya inilah alasan kenapa hyperscaler menggunakan webscale architecture tidak ada migrasi sun storage di Azure atau di GCP tidak ada yang ada ganti mesin yang ada ganti mesin kurang lebih itu gambarannya selanjutnya lebih ke aplikatifnya seperti apa implementasinya seperti apa ini Nutanix Acropolis di bawah beserta hardware dan komunikasi antar mereka menggunakan network switch tidak menggunakan sun switch kita menggunakan top of the rack berarti kita ini lift and spine bisa 1 gig 10 gig 25 40 bahkan 100 tapi best practice kita start di 10 gig jadi koneksi antar node itu melalui network biasa kita tidak perlu fancy-fancy device atau device-device yang sifatnya propiteri oke lalu Nutanixnya itu akan memberikan layanan cloud services infrastruktur as a service database as a service storage as a service container as a service yang bisa diakses untuk kebutuhan development untuk kebutuhan production untuk kebutuhan data analitik dengan berbagai cara cara paling kasar ya manual meskipun kitanya as a service tetap prosesnya manual bisa gak bisa makanya saya cerita dari awal beli Nutanix itu beli transformasi gak ada bikin oracle database install centosnya dulu install loonnya configure asmnya itu gak ada kalau di Nutanix meskipun mau pakai cara manual bisa kalau di Azure kan udah gak bisa semuanya udah next next kalau di Nutanix masih bisa kita masih boleh lah install manual atau dengan cara yang lain dengan self-service seperti tadi lewat Azure buka next 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 atau mau diorkestrasikan diorkestrasikan kayak marketplace kita klik semuanya di install gak cuma satu komponen tapi banyak komponen aplikasinya database-nya middleware-nya itu namanya orkestrasi atau pakai API infrastructure as a code jadi bikin infrastruktur itu bagian dari coding sebuah aplikasi itu esensi dari DevOps silahkan Anda pilih tapi Nutanix sudah menyediakan sampai ke self-service API orkestrasinya termasuk manualnya makanya kita sarankan Anda beli Nutanix Anda juga bertransformasi digital di sisi people dan di proses gak cuma teknologinya oke jadi kalau butuh VM tinggal pilih VM-nya ya Anda butuh database Anda tinggal klik bikin database-nya mau yang single mau yang cluster ya bahkan termasuk day-to activity-nya day-to activity-nya bukan provisioning aja seperti backup cloning restore gitu ya itu dalam satu console yang semuanya serba otomatis ya mau container kita sediakan docker dan kubernetes cluster-nya mau storage mau file share ada mau Loon ada mau S3 ada ya dan semuanya self-service oke nah itu kurang lebih gambaran pemanfaatannya ya nah otomasinya ini itu sudah engine-nya sudah ada di Nutanix sehingga Anda mau menggambungkan resources apapun dengan policy dan dependensi apapun kita bisa buatkan untuk Anda yang kita sebut dengan blueprint ini kerjaannya DevOps engineer ini kerjaannya si automation engineer yang orang-orangnya dulu punya pekerjaan yang namanya IT engineer OS engineer network engineer itu semua berubah masuk ke satu jabatan baru role yang namanya DevOps engineer reliability engineer atau automation engineer apapun yang ingin Anda pakai untuk namanya tapi esensi role pekerjaan yang dulu serba manual itu mulai bergeser ke otomasi karena Anda akan kalah pakai Azure Anda akan kalah sama GCP Anda akan kalah dengan AWS atau Ali kalau IT-nya tidak bertransform ke otomasi oke nah mekanisme otomasi inilah yang memungkinkan Anda menggabungkan atau mengorkestrasi sesuai dengan namanya tadi berbagai aplikasi lalu disimpan di dalam Nutanix Marketplace Nutanix Marketplace ini on-prem saya ulangi on-prem marketplace oke inilah hasil kerja automation engineer orang infra orang IT operation itu sekarang ngumpul kerjaannya bikin ini sehingga waktu developer membutuhkan sesuatu tidak ada lagi proses manual dia tinggal buka self-service dia mau install Postgre dia klik Postgre diinstalin otomatis di belakang Anda juga di Azure begitu kan Anda mau blob servicenya Azure next berapa tera next next itu dibikinkan otomatis itu nggak tahu-tahu jadi nggak ada engineer Azure yang bikin di awal untuk memungkinkan dia otomatis nah itulah kerjaan IT operation dan IT infra sekarang di corporate sehingga sehingga nanti ujuannya tujuan akhirnya ujung-ujungnya itu tim developer bisa membuat aplikasi dengan cepat baik itu di DevOps-nya di development area-nya maupun deploy ke production-nya bahkan ke data analytics dan data science-nya karena tujuan IT kan men-support bisnis men-support bisnis itu kan diatur berapa cepat dia bisa men-support perubahan di bisnis kalau Anda tidak cepat Anda kalah sama AWS Anda kalah sama Azure sehingga at the end Anda punya bayangan IT di depan mata stakeholder company dan itu Anda akan problem karena makin lama makin hilang nanti IT-nya makin sedikit karena semua diarahkan ke public oke nah saya beri contoh ini arsitektur sebuah aplikasi cloud native yang semuanya sudah tidak ada VM Anda bisa lihat semuanya rata-rata pakai konten hanya database hanya messaging bus yang rata-rata masih sebuah VM nah dalam konteks ini misalnya ini desain arsitektur IT seperti ini IT arsitek yang akan menentukan desain ini tugas IT operation dan IT infra itu menyediakan layanan ini kalau dulu semuanya manual sekarang Anda perlu apa saya perlu database oke mau yang berbayar mau yang open source anggaplah postgres saya kasih postgres Anda mau apa mau oracle saya kasih oracle ya dan cara Anda memberikan layanan ini itu bukan Anda bikin Anda kasih ke tim DBA login aja pakai user Anda buka portalnya buka marketplace Anda klik postgres saya kasih contoh ini portalnya Anda login Anda kasih DBA account ini lalu suruh dia milih dia mau install apa postgres oracle sql oke postgres mau ha atau single instance anggaplah ha dia tinggal ngisi berapa VMnya nama klusternya apa oke besaran VMnya seperti apa oke the next nama instance nya apa instance database ya password nya apa backup nya seperti apa ada klik di belakang layar dia akan buatkan untuk anda oke sampai sini IT operation nama infra ngapain ngapain tapi bikin otomasi ini itu udah di depan duluan ya oke kita tunggu beberapa saat cukup bikin indomie sama copy gitu oke udah bentar lagi selesai ini cluster soalnya jadi lebih dari 1 VM tadi milihnya 3 berarti ada 3 VM yang terbentuk secara otomatis di belakang layar termasuk dikonfigur postgre nya satu per satu lalu di cluster kurang lebih perlu 28 menit untuk membuat 3 node postgre cluster cukup lah indomie 2 kali ya sama copy 1 oke lalu kalau sudah ya sudah udah jadi ada petunjuknya disini juga gimana cara aksesnya ini cara aksesnya ini 3 mesin udah terbentuk ya kemudian HA nya itu kalau saya lihat secara arsitektur seperti apa ini akan ada selalu floating IP ya karena dia cluster oke kalau sudah ini dia kebelakangnya ini database database nya dan yang namanya HA database ya selalu ada primary dan sisanya read only oke kemudian saya dapat akses port nya dan IP floating nya ya kalau sudah saya buka pakai omnidb atau pakai database apapun tools nya untuk mengaksesi postgre nya oke nah ini salah satu contoh otomasi yang saya maksud bisa oracle bisa mssql termasuk untuk resources resources yang lain oke nah marketplace ini juga bisa untuk aplikasi ya misalnya saya perlu elastic search saya perlu redis ini in memory database sketching ya saya perlu MongoDB saya perlu Hadoop saya perlu Splunk saya perlu Kafka untuk messaging itu anda tinggal buka marketplace jadi mekanisme otomasi seperti ini lebih mudah saya contohkan yang MongoDB karena saya ingin memperlihatkan marketplace nya jadi anda tinggal buka portal nya kembali prism yang tadi Vando cerita oke kemudian saya buka ke Nutanix marketplace dan ini semua on-prem saya ingatkan ini semua on-prem ini dia nah inilah ada yang predefined sudah dibuatkan oleh Nutanix ada juga yang anda harus bikin nah itulah tugasnya IT operation dan IT infra gak ada lagi IT engineer sekarang gak ada lagi network engineer sekarang adanya reliability engineer kalau beberapa orang nyebutnya reliability engineer ada beberapa orang nyebutnya automation engineer anda bisa lihat isi dari database nya ini juga sharing artinya multi VM jadi ada tiga karena MongoDB juga dia scale out database kalau sudah anda next anda close dan di belakang layar seperti yang tadi ini dibuatkan otomatis sambil minum kopi kali ini saya bisa memperlihatkan audit trail apa aja yang dilakukan oleh otomasi ini anda bisa lihat komen-komen nya dan anda bisa lihat komen-komen nya sebetulnya base komen biasa ya centos atau ubuntu atau redhead tempat anda menginstal MongoDB gitu ya tapi kali ini di otomasi oke kalau sudah jadi saya tinggal akses melalui tools MongoDB nya anda akses IP nya dan anda sudah mendapatkan NoSQL database hanya dalam waktu beberapa menit oke nah itu kurang lebih apa aplikatifnya ya aplikatifnya software Nutanix jika dimanfaatkan untuk kebutuhan IT dan karena Nutanix juga menyediakan layanan storage jadi kadang layanan storage ini tidak diperuntukkan hanya untuk di dalam Nutanix jadi kadang diperlukan juga untuk di luar Nutanix seperti Oracle Bare Metal dan untuk kebutuhan itu Nutanix bisa menggantikan existing sun storage karena sun storage itu kan memberikan layanan storage karena di Nutanix sendiri sudah ada layanan storage sebetulnya kalau ada server lain di luar Nutanix yang membutuhkan itu sebetulnya kita bisa berikan layanannya layanan file sharing layanan objek atau layanan Loon pakai ISK tapi semuanya IP tidak ada sun fabric semuanya IP dan ini sudah certified oleh Oracle jadi kalau Anda punya Oracle Bare Metal di luar di mesin apapun itu apakah UX apakah Exadata kalau memerlukan sun storage dari atau external storage dari Nutanix kita juga bisa memberikan layanan itu oke dan kita certified ke semua aplikasi-aplikasi yang hadir di dunia persilatan IT certified artinya apa artinya kita bersama mereka membuat sebuah best practice gimana cara nginstall di B2 di Nutanix gimana cara nginstall Cloudera cara nginstall Hadoop cara nginstall Oracle cara nginstall Postgre karena semuanya harus melalui best practice karena arsitekturnya beda jadi gak bisa Anda copy begitu saja dari sun storage ke Nutanix itu tanpa merubah best practice atau meng-apply best practice itu gak bisa karena tadinya database itu hidup dengan satu lokomotif sekarang lokomotifnya banyak harus di-tuning juga databasenya kalau gak performanya gak akan beda dengan yang sebelumnya karena sebelumnya cuma satu lokomotif kurang lebih gambarannya seperti itu termasuk machine learning dan AI oke nah di development juga sama kita otomasi kita kenal dengan yang namanya DevOps proses otomasi di DevOps ini itu juga kita menggunakan konsep yang sama pada saat DevOps itu membutuhkan database membutuhkan VM atau membutuhkan container semuanya itu akan minta ke Nutanix tapi melalui orkestrasi atau API bukan self-service namanya DevOps itu gak bisa dia self-service harus otomatis pada saat user itu melakukan commit di codingnya dan itu perlu tools seperti tools seperti source code management itu dari mana dari marketplace perlu docker registry dari marketplace perlu semua kebutuhannya dari marketplace termasuk si ICD servernya seperti Jenkins semua dari marketplace nah ini audiensnya development sehingga IT operation dan infra bisa memberikan layanan ini ke development sehingga alhasil nanti pada saat mereka itu melakukan perubahan aplikasinya itu langsung otomatis terdeploy misalnya dia habis coding berubah kalau sudah saya commit itu kerjanya developer saya commit change-nya atau perubahannya pada saat dia commit change otomatis men-trigger otomasi men-trigger Jenkins untuk meng-compile untuk unit test kemudian membuatkan dockernya membuatkan image-nya kemudian kalau itu perlu di-compile kayak java di-compile dulu aplikasinya kalau sudah jadi ditaruh di sebuah tempat tempat itu yang kita sebut dengan artifact nah nyimpannya juga otomatis nyimpannya juga otomatis dan kalau saya lihat artifact-nya Anda bisa lihat ini versi 1, 2, 3 ada 3 versi kalau tadi saya sudah commit harusnya ada versi kebaru yang keempat saya refresh ada versi keempat dan ini isi codingan aplikasinya dan itu men-trigger Nutanix untuk membuatkan VM-nya atau kontainernya ada 3 komponen ada database-nya MongoDB ada Node.js-nya middleware ada Nginx web-nya dan MongoDB-nya beda dengan yang tadi kalau tadi itu kan self-service pakai portal marketplace kalau ini langsung di-call API-nya supaya MongoDB itu dibikinkin otomatis tanpa input attribute-atribut yang kita tadi manual lakukan karena di DevOps itu tidak boleh ada proses manual dan kalau sudah jadi maka aplikasi itu up and running setelah user itu commit nah mekanisme otomasi ini ada di development jadi saya rasa esensinya itu otomasi baik itu di operation maupun di development kemudian dari sisi infrastrukturnya sendiri semua sudah software defined kita tidak lagi pakai RAID yang lahir tahun 1980 kita pakai sistem software defined yang kita sebut dengan replication factor kalau RAID itu kan menghitung berapa hard disk yang boleh rusak RAID 5 1 hard disk boleh rusak RAID 6 2 hard disk boleh rusak kalau di replication factor itu menghitungnya berapa server atau node yang boleh rusak jadi di Nutanix itu mensupport RF2 artinya apa satu mesin boleh mati artinya semua layanan tidak terganggu pada saat satu mesin mati tapi minimal tiga makanya tadi Pak Fando bilang minimal tiga karena best practice sistem terdistribusi itu tiga kalau dua itu namanya HA beda kalau HA itu hanya satu yang kerja yang satu lagi akan kerja pada saat failover kalau sistem terdistribusi tiga-tiganya nyala dan kita bisa dua mati tapi minimal lima jadi high availability-nya jauh lebih tinggi makanya Google Nutanix Azure itu semuanya menggunakan arsitektur seperti ini dia nggak pakai lagi red-redan yang teknologi itu sebetulnya sudah lama oke kemudian tadi ada pertanyaan DCDRC dua-duanya harus software Nutanix kalau tidak berarti harus software replication software replication artinya replikasi di layer atas Nutanix apakah itu ESX VSP replication kalau pakai ESX atau itu Oracle replication kalau dari sisi database tapi kalau mau platform replication itu dua-duanya harus Nutanix bisa beda merek sih tapi pasti HX lebih baik lah DC dan DRC dan semuanya itu berlaku yang asinkronus nirsinkronus bahkan aktif-aktif pun bisa bahkan termasuk kalau mau ke cloud replikasinya kita juga ada secondary storage untuk backup internal di dalam satu DC karena biasanya kita tidak mau backup itu ada di satu platform harus dilempar ke platform lain kita kerjasama dengan beberapa vendor software backup salah duanya ini ada Vim dan HiQ dan terakhir mungkin saya akan share soal coexisting dengan mesin-mesin yang sudah ada karena tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang pertama Nutanix itu akan hadir coexis dengan yang existing karena sudah beda arsitektur tidak mungkin juga Nutanix menggantikan sekaligus yang ada kita hadir dua-duanya ada mesin Nutanix platform dengan mesin sun storage dan treater tadi nah integrasinya yang pertama atau koexisinya pertama pada saat ada legacy system bare metal atau virtual memerlukan storage dari Nutanix yang tadi saya sebutkan kalau saya punya oracle di bare metal di red hat atau di ubuntu gitu ya saya perlu storage share storage itu pakai ice kasilan dan ini sudah certified oracle microsoft maupun beberapa database yang lain dan pertanyaannya kalau saya sudah punya sun storage bisa gak digabungkan ke Nutanix jawabannya tidak kenapa karena sun storage itu gak bisa digabungkan ke Nutanix sehingga dia memiliki arsitektur yang sama gak bisa karena udah jelas arsitekturnya beda tapi VM yang running di atas Nutanix bisa menggunakan sun storage existing pakai ice kasi jadi kalau saya punya VM running di atas Nutanix saya punya sun storage sun storage bisa digabungkan dengan Nutanix gak bisa karena beda lokomotif tapi VM yang running di atas lokomotif Nutanix bisa pakai loonnya sun storage existing jadi kolaborasinya ada di seperti ini kita pakai setting seperti ini untuk tetap memaintain arsitektur di kedua belah pihak tapi ada interoperability supaya kedua-duanya bisa exist pada saat bersamaan kemudian stack ini kalau mau dipakai di customer yang ternyata ini customer juga macam-macam ada yang customer adanya stack cuma level virtualisasinya aja seperti ini nah kalau seperti ini ya pertanyaannya bisa gak digabungkan dengan Nutanix yang jelas dua arsitektur ini akan tetap ada berdampingan untuk mengkombinasikan yang menggabungkannya saya lihat tadi di chat ada pertanyaan juga mungkin gak kalau saya memonitor Nutanix pakai vCenter artinya virtualisasi yang sudah ada jawabannya bisa kalau Nutanix itu di install ESX juga nah itu makanya Nutanix kenapa ngasih pilihan virtualisasinya mau pakai apa mau pakai yang sudah ada boleh mau pakai sendiri juga ada dan perlu diingat Hyper-V ESX dan Zen Server ini kan berbayar jadi Anda bring your own license Nutanix gak menyediakan lisensinya meskipun Nutanix sudah ada virtualisasinya namanya AHV ini Acropolis Hypervisor tinggal Anda mau pilih yang mana kalau mau semuanya pakai existing supaya tidak ada belajar lagi tidak ada learning curve lagi gak ada sesuatu yang baru lagi ya pakai ESX aja semua fitur-fiturnya kurang lebih masih sama vCenternya juga tetap dipakai sehingga operationnya bisa dari vCenter atau dari Nutanix saya sarankan dari Nutanix kenapa karena stacknya sampai di atas kalau vCenter kan stacknya gak sampai di atas gak bisa dia private cloud ya oke tapi pakai vCenter sama ya cuma menu nya menu Nutanix lalu ada juga customer yang stacknya sudah nyampe ke atas udah ada open shift udah ada open stack udah ada pivotal ya gak apa-apa nanti Anda bisa masuk ke Nutanix melalui API atau melalui jalur hypervisor ya esensinya disini Nutanix tidak menggantikan existing kita bisa hadir coexist tinggal nanti Anda memanfaatkan fitur yang Anda inginkan untuk digital transformasi Anda lalu tentu pasti Anda tentukan juga pro dan cons nya dari sisi biaya ya dan kalau Anda mau bandingkan biaya Nutanix harga Nutanix disini sebelah kiri itu harusnya bersaing dengan kompetitor di sebelah kanan tapi di sebelah kanannya jangan curang Pak Bu jangan dibandingin nya begini ya menganggap Nutanix itu cuma virtualisasi gak bisa bandingin nya harus begini di sebelah sananya harus ada dulu vCloud director nya harus ada virilize orchestration nya harus ada dulu virilize operation nya baru sama fiturnya dengan Nutanix ya jadi kalau Anda sudah seperti ini bisa terintegrasi kalau Anda masih seperti ini Anda punya opsi ya dan Anda akan mendapatkan benefit-benefit Nutanix di tiga stack di atasnya yang tidak ada di stack ini oke oke saya rasa mungkin itu dari saya kurang lebihnya transformasi yang kita ajukan itu diawali dengan rubah dulu arsitektur teritir Anda ke digital infrastructure dengan private cloud nya dan di level ini Anda sudah pasti bertransformasi people dan proses karena kalau Anda pakai Nutanix selalu melakukan prosesnya masih manual itu gak ada bedanya Anda gak akan merasakan benefit nya ya di dalam transformasi Anda lalu kedua kita mintakan tim developer untuk men-enable DevOps supaya arsitektur aplikasinya berubah menjadi cloud native supaya bisa portable antara private dan public dan related dengan public saya kasih gambaran dengan Azure jadi pada saat Anda sudah memiliki private cloud Nutanix dan Anda memiliki beberapa aplikasi running di Nutanix itu dengan Azure sebetulnya kita dengan mudahnya men-scale Nutanix itu ke Azure jadi daripada Anda memutuskan menambahkan HX nya ini misalnya sorry ya Om Pando ya seandainya private cloud nya sudah HX nya sudah seperti ini kemudian ternyata ekspansi selanjutnya saya maunya ke Azure karena Anda ingin memanfaatkan layanannya Azure kita juga ada Azure Nutanix ready nodes jadi di Azure itu akan ada layanan-layanan Azure yang nanti di dalamnya itu adalah node nya Nutanix itu node nya Nutanix sehingga Anda akan mengekspan kluster Anda ke Azure caranya mudah Anda tinggal subscribe Nutanix kluster on Azure di Azure marketplace lalu dari sini Anda akan diminta untuk memasukkan account nya dan Anda bisa lihat ini tidak hanya Azure kita juga bisa expand kluster nya ke AWS di contoh ini saya ke Azure kalau sudah Anda enable lalu Anda sudah memiliki Azure account yang terkoneksi ke existing private cloud nya Nutanix selanjutnya Anda tinggal meng-create kluster nya disini Anda tinggal tentukan Azure account yang mana network vnet yang mana kemudian mau berapa node di Azure Anda buat sama seperti Anda menambah node di private lalu re-application faktor nya tadi satu boleh mati atau dua boleh mati Anda isi disini versi Nutanix nya lalu Anda klik create di belakang layar Anda akan dibuatkan Nutanix cluster di Azure dan kalau sudah seperti itu Anda bisa mengakses cluster nya sama seperti Anda mengakses di on-prem menggunakan prism yang tadi Fando informasikan Anda klik disini Anda bisa melihat sama persis bedanya bukan HX tapi Azure Nutanix Ready Note dan kalau Anda ingin memanage keduanya Anda tinggal menggunakan prism sentral yang tadi Fando juga sudah sebutkan Anda bisa memanage cluster on-prem Anda bisa memanage cluster Azure Anda bisa memanage cluster ESX Anda bisa memanage cluster AWS semuanya dalam satu management console oke nah itulah journey terakhir yang kita ajak ke customer customer kita seperti Tokopedia seperti Bank BJB gitu ya itu semua kita ajak supaya mereka bertransform mulai dari private cloud bikin DevOps dan cloud native application baru sampai ke multi cloud oke saya rasa itu aja saya kembalikan ke Bu Yesika baik terima kasih Pak Arief pribadi sekali lagi atas penjelasannya selaku technical director dari Nupaniks ya kalau misalkan sekali lagi Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan mungkin boleh menghubungi langsung Pak Arief pribadi ya untuk konsultasi atau bertanya lebih lanjut oke baik terima kasih sekali lagi Pak Arief pribadi Sama-sama iya oke baik dan Bapak Ibu itulah tadi dia kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang pertama mengenai tadi ada Lenovo Thing Agile lalu yang sesi kedua ini kita membahas kupas suntas mengenai mengenai Nupaniks ya dan tentunya kita juga akan berbagi hadiah seperti janji saya sebelumnya dimana disini kita akan memberikan saldo OVO dan juga ada hadiah door price ada Galaxy Bud sama ada Air Purifier untuk Anda baik dan mungkin untuk Anda yang punya pertanyaan boleh silakan ketika di chat nanti akan dibantu oleh Pak Arief mungkin dibalas melalui kolom chat baik Bapak Ibu kita akan menuju ke sesi berikutnya dimana kita akan langsung menuju ke feedback form online nah Bapak Ibu disini kita memiliki saldo OVO untuk 25 orang pertama yang mengisi feedback form jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu bila ingin mendapatkan saldo OVO sekali lagi ini untuk 25 orang pertama yang mengisi feedback form jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa yuk segera langsung ambil gadgetnya bisa langsung di scan atau bisa langsung ketikan linknya sudah tersedia juga di layar ya oke baik Bapak Ibu silakan saya berikan waktu sebelum kita menuju ke sesi berikutnya yaitu quiz dimana Bapak Ibu akan memperbutkan hadiah saldo OVO senilai ratusan ribu rupiah melalui quiz kita tapi sebelum itu mohon dilengkapi dulu untuk feedback formnya sekali lagi untuk 25 orang pertama akan mendapatkan saldo OVO dari kami baik saya akan menyapa Anda kembali saya akan memberikan waktu kurang lebih 3 menit untuk Anda mengisi feedback form sebelum saya menyapa Anda kembali thank you selamat menikmati 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 oke baik Bapak Ibu saya masih menantikan untuk Anda yang ingin mengisi feedback form dan tentunya saya ingin mengingatkan sekali lagi hanya 25 orang yang tercepat yang mengisi feedback form yang akan mendapatkan saldo OVO senilai 50 ribu rupiah dan tentunya untuk feedback form ini dikhususkan untuk para peserta untuk internal dari Sinex Metodata Indonesia maupun dari ICT tidak perlu untuk mengisi feedback form tersebut jadi sekali lagi feedback form dikhususkan untuk peserta bagi tim internal dari Sinex Metodata dan ICT tidak perlu mengisi feedback form dan tentunya sekali lagi untuk Anda saya masih memberikan waktu ya kurang lebih 2 menit lagi sebelum kita menuju ke sesi berikutnya di mana kita akan bermain quiz untuk memperbutkan hadiah berupa saldo OVO senilai ratusan ribu rupiah jadi sekali lagi untuk Anda yang belum mengisi yuk saya masih tunggu kurang lebih 2 menit lagi ya dan sekali lagi quiznya juga kita peruntukkan kita khususkan untuk para peserta dan untuk internal dari SMI dan ICT bisa silahkan melihat layar gadgetnya saja untuk kita sama-sama memantau siapakah yang akan menjadi pemenang hari ini ya oke baik saya akan memberikan waktu silahkan bagi Bapak Ibu yang belum selesai mengisi feedback form silahkan diisi dan ini saya akan bacakan terima kasih yang sudah tulis dan ya yang sudah mengisi ada Pak Asep terima kasih ada Ibu Nia lalu ada IT ini Pak siapa saya kurang tahu ya di kolom chat lalu ada Pak Adrianus Yoga terima kasih lalu ada Pak Agus Gunawan Pak Deddy Sepangat terima kasih Pak Ahmad Sefuloh terima kasih ada Pak Edward sama Pak Indrajaya terima kasih oke bagi Anda yang belum mengisi silahkan boleh yuk langsung diisi di sore hari ini siapa tahu Anda yang mendapatkan hadiah berupa satu OVO ataupun hadiah doorpress kita sekali lagi jangan kemana-mana tetap stay di depan gadget Anda karena nanti untuk doorpress saya akan meminta respon kehadiran dari Bapak Ibu oke dan sekali lagi yang mengisi feedback form ini nanti nama-namanya akan kita ikutkan untuk pengundian doorpress jadi sekali lagi untuk Anda yang mau mendapatkan doorpress boleh diisi feedback formnya supaya kita masukkan ke dalam nama-nama yang akan mengikuti doorpress oke baik satu menit lagi ya kita berikan waktu untuk Anda ini ada Pak Muhammad Zamzani sudah terima kasih ada Pak Muhammad Iqbal sudah Pak Cahyan Nugraha sudah yuk yang lain yang belum masih ditunggu satu menit lagi sebelum saya ganti layarnya switch ke layar quiz jadi sayang sekali kalau Anda tidak mengisi dan tidak mengikuti doorpress kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik baik Bapak Ibu saya rasa sudah cukup ya bagi Anda yang sudah mengisi feedback form saya ucapkan terima kasih banyak ya oke kita akan lanjut dulu ke sesi berikutnya ya sebelum kita menuju doorpress dimana kita akan sama-sama untuk mengisi quiz ini quiznya gampang sekali Bapak Ibu tinggal jawab dengan jawaban yang paling tepat ya semakin cepat Anda mengisi juga semakin tinggi poinnya tapi yang pasti usahakan dulu jawabannya adalah jawaban yang benar ya oke caranya gampang banget Bapak Ibu silahkan langsung langsung saja ketikan di search engine Anda www.kahut.it ya lalu masukkan game pinnya 561-9485 dan jangan lupa menggunakan username nama asli Bapak Ibu ya jangan nama samaran jangan nama panggilan ya nama asli ya nama asli dari Bapak Ibu supaya nanti kalau menang bisa kita konfirmasi ulang ya oke silahkan langsung saja disini kami sudah memberikan linknya juga untuk Bapak Ibu ya oke jadi sekali lagi tinggal di klik saja www.kahut.it lalu masukkan game pinnya 561-9485 bagi Anda yang tadi sudah mendengarkan presentasi pasti bisa bisa banget menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami ya gampang-gampang semua Bapak Ibu yang pasti silahkan Bapak Ibu isi dengan jawaban yang paling benar ya usahakan jawabannya benar dulu baru yang kedua secepat mungkin kalau bisa ya semakin cepat Anda menjawab semakin tinggi juga poin perolehan Anda saya akan pilih sekali lagi 3 pemenang ya 3 pemenang teratas atau 3 pemenang yang memiliki poin-poin tinggi masing-masing untuk juara 3 akan mendapatkan 100 ribu rupiah saldo OVO juara kedua mendapatkan 200 ribu rupiah saldo OVO dan juara pertama mendapatkan 300 ribu rupiah saldo OVO ya oke silahkan Bapak Ibu saya masih menunggu ya ada 23 peserta saat ini yang sudah bergabung oke saya akan tunggu mungkin sekitar 2 menit lagi yuk Bapak Ibu silahkan langsung saja diketikan game pinnya 5619485 oke dan disini ada pertanyaan tadi ya sudah terjawab sudah dijawab oleh Pak Arief pribadi ya mungkin saya akan bacakan sambil menunggu Anda untuk mengisi ya untuk langsung login ke gamesnya baik disini ada pertanyaan tadi ya dari Pak Muhammad Iqbal apakah dengan custom tools HA apa saja yang disupport oleh Nutanix nah ini sudah dijawab oleh Pak Arief yang beraliansi atau fitur to fitur enhancement F5 dan Netscaler sisanya sifatnya certified solution atau dites bersama ya lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Indra Jaya untuk penggunaan Nutanix ini kan by web ya apakah perlu bandwidth koneksi yang cukup untuk mengaksesnya atau ada standar bandwidth yang dibutuhkan untuk implementasi Nutanix ini oke dan sudah dijawab oleh Pak Arief untuk Pak Indra Nutanix itu karena on-premise di data center jadi tergantung dimana Anda berada dan seperti apa koneksi VPN ke kantornya dan karena Nutanix menggunakan HTML5 jadi tidak perlu ada plugin-plugin yang diperlukan di browser sehingga lebih light ya baik terima kasih pertanyaannya tadi ya ada Pak Iqbal dan Pak Indra dan terima kasih Pak Arief sudah menjawab oke baik kita akan segera mulai ya sepertinya tidak bertambah lagi kita akan segera mulai saya akan hitung mundur Bapak Ibu selamat mengerjakan jangan lupa pilih jawaban yang paling cepat eh paling tepat dan cepat ya selamat mengerjakan 3 2 1 oke pertanyaan pertama tahun berapakah Thing Agile di lounge apakah 2015 2016 2017 atau 2018 oke kita akan lihat bersama-sama ya siapakah yang berhasil menjawab benar oke hanya 3 orang yang betul ya jawabannya adalah 2017 oke baik kita menuju ke ses berikutnya selamat Pak Biondi Pak Dwi Saputro tadi ya mendapatkan perolehan tertinggi pertanyaan selanjutnya di bawah ini yang bukan bagian dari Thing Agile yaitu apakah Lenovo firmware atau Lenovo NetApp atau Lenovo Microsoft atau Lenovo Nutanix oke dan jawabannya yang betul adalah Lenovo NetApp oke 6 orang yang berhasil menjawab benar wow Pak Biondi Saptian Pak Dwi Saputro dan Pak Agus Gunawan congratulations next di bawah ini yang bukan merupakan tipe mesin dari Lenovo Nutanix yaitu ayo yang mana apakah HX1320 atau HX3520G atau HX5520 atau HX7320 oke wow luar biasa sekali 8 orang yang betul jawabannya adalah HX7320 dan kita lihat siapakah yang berhasil wow masih dipimpin oleh Pak Biondi tapi yang lain harus turun ke bawah digantikan ada Pak Cunleng dan juga ada Pak Saiful kita lihat 3 orang teratas lagi next pertanyaan selanjutnya apa kepanjangan dari PFA oke yang pertama predictive value alerts atau preventive value alerts atau predictive value analytics atau predictive value analytics oke ayo yang mana silahkan dijawab ini cukup menjebak ya benar-benar anda berhasil oke 7 orang yang berhasil menjawab kita lihat siapakah 3 teratas saat ini masih Pak Biondi belum ada yang bisa menyusung lalu Pak Cunleng di posisi 2 Pak Saiful di posisi 3 oke Bapak Ibu bersiap ya peregangan dulu sebentar oke kita menuju soal berikutnya di bawah ini yang bukan merupakan license Nutanix yaitu apakah Ultimate lalu apakah Enterprise atau Starter atau Pro dimana yang merupakan yang bukan merupakan license Nutanix yang mana Bapak Ibu oke jawabannya adalah Enterprise 7 orang yang berhasil menjawab kita next oke kita lihat posisi 3 teratas masih sama Pak Biondi Septian wow ternyata Pak Saiful naik posisi 2 Pak Dwi Saputro naik lagi di posisi 3 oke lanjut pertanyaan berikutnya apa nama sistem manajemen hardware pada Lenovo Think System atau Think Agile apakah IMM apakah ILO apakah Open Manage atau XClarity silahkan Bapak Ibu boleh dijawab sekali lagi setepat mungkin dan secepat mungkin ya oke jawaban yang betul adalah XClarity sepertinya mudah sekali ya Bapak Ibu ya sebelas orang luar biasa yang menjawab benar ya congratulations kita lihat siapakah yang memimpin saat ini wow oke masih Pak Biondi tapi 2 orang di bawahnya sudah berganti ada Pak Agus Gunawan dan Pak Yoga congratulations semoga bertahan sampai akhir ya next pertanyaan berikutnya berapa jumlah maksimal node dalam 1 kluster pada license Nutanix Pro tadi sudah dibahas ya apakah 12 apakah 32 apakah 64 atau Unlimited oke dan jawabannya yang betul adalah Unlimited 11 orang yang berhasil congratulations dan kita langsung lihat saja skornya apakah masih sama seperti tadi atau bergeser lagi wow luar biasa Pak Biondi masih di atas Pak Agus gunung posisi 2 Pak Idra Jaya luar biasa dari bawah menyusup ke atas ya tiba-tiba posisi 3 oke next pertanyaan berikutnya sebutkan sistem manajemen yang digunakan untuk memanage software Nutanix apakah V-Center apakah Files atau Prism atau X-Clarity oke silahkan boleh dijawab dan kita menuju satu pertanyaan terakhir nanti ya wow luar biasa 14 orang yang menjawab itu Prism jawabannya kita akan lihat langsung 3 teratas saat ini dipegang oleh masih Pak Biondi luar biasa wow keren sekali lalu ada Pak Agus gunawan lalu ada Pak Cunleng kembali lagi di posisi 3 oke baik tahan dulu sebentar berikut ini pertanyaan terakhir silahkan dijawab sebaik mungkin di bawah ini yang bukan hypervisor yang bisa running di atas Nutanix adalah baik ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu silahkan dijawab sebaik mungkin apakah Zen apakah ESXI apakah AHF atau Hyper V wow jawabannya 14 orang betul jawabannya adalah Sen tapi kita akan lihat ya 3 teratas kali ini jatuh kepada oke juara ketiga selamat kepada Pak Yoga congratulations Pak Yoga akhirnya ya di posisi 2 ada Pak Agus Gunawan bertahan dan di posisi 1 ya kita akan lihat bersama-sama tentunya tidak diragukan lagi ada Pak Biondi Septian congratulations untuk ketiga orang pemenang sekali lagi untuk Pak Yoga Pak Agus Gunawan dan juga Pak Biondi Septian boleh silahkan diketikan nomor OVO-nya yang aktif ya di kolom chat sekali lagi untuk Pak Yoga Pak Agus Gunawan Pak Biondi boleh diketikan untuk nomor OVO-nya di kolom chat ya congratulations untuk Pak Yoga selamat mendapatkan hadiah 100 ribu rupiah Pak Agus Gunawan 200 ribu rupiah dan Pak Biondi Septian 300 ribu rupiah berupa saldo OVO dan sekali lagi untuk pemprosesan pengiriman saldo OVO-nya adalah H plus 2 hari kerja jadi boleh ditunggu saja dan untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form tadi 25 orang pertama akan mendapatkan saldo OVO senilai 50 ribu rupiah sama seperti yang saya sebutkan tadi ya bahwa saldo OVO akan dikirimkan H plus 2 hari kerja untuk prosesnya oke ini Pak Biondi sudah Pak Yoga nomor OVO-nya sudah oke dan Pak Agus Gunawan terima kasih congratulations sekali lagi Bapak Ibu yang lain masih semangat menuju door prize boleh dong diketikan komentarnya siap gitu saya mau lihat antusiasmenya yang menantikan door prize wah rame sekali langsung terima kasih siap-siap semua ya mantap oke oke 86 siap Pak Idra makasih lalu ada Pak Adrianus ada IT oh ini Pak Bobi ya oke baik oke langsung saja kalau gitu kita akan putar untuk hadiah yang pertama ya disini ada Galaxy Airbus ya siap ya Bapak Ibu ya ini ada Galaxy Airbus kita akan langsung putar dan saya mohon kehadiran Anda untuk memberikan respon di kolom chat ya apabila Anda yang menjadi pemenang oke saya akan itu mundur 3 2 1 Galaxy Airbus menuju kepada siapakah yang berhasil mendapatkannya oke selamat kepada Bapak M Indra Jaya congratulations tadi Pak Indra yang 86 siap wah luar biasa betul gak nih aduh luar biasa Pak Indra selamat congratulations ya Pak Indra boleh mohon dikonfirmasi untuk nomor telepon yang bisa kami hubungi ya nomor handphone boleh diketikan di kolom chat ya Pak Indra congratulations sekali lagi oke dan hadiah kedua ini ada satu buah air purifier ya oke siapa tahu yang apalagi di masa pandemi seperti ini ya supaya sirkulasi udaranya semakin nyaman semakin bersih ya mudah-mudahan yang berguna untuk Anda langsung saja kita putar ini dia satu buah air purifier oke terima kasih Pak Indra nomor teleponnya ya sudah kami terima oke dan lanjut air purifier jatuh kepada jangan saksikan bersama-sama boleh berdoa dulu oke disini ada Pak Edward Purba congratulations oke sudah hadir langsung wah gercep sekali ya oke terima kasih Pak Edward congratulations dan itulah dia tadi pemenangnya Pak Edward boleh silahkan kirimkan juga ya nomor yang bisa kami hubungi terima kasih Pak Edward atas kehadirannya dan juga tentunya untuk Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama kami thank you so much pastinya saya mewakili atas sama tim dari Sinex Methodata Indonesia Indonesia lalu ada ICT Lenovo dan juga Nutanix mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf bila ada kekurangan selama jalannya acara dan pastinya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi peserta yang lebih banyak lagi dan tentunya kita boleh sama-sama produktif walaupun di tengah pandemi di tengah PSBB di tengah WFH dan semua kendaraan-kendaraan yang kita miliki ya oke kalau gitu saya Sika Clara mohon pamit undur diri sampai jumpa di kesempatan berikutnya jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan sampai jumpa thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!